7 Pendekar Tianshan Jilid 16 Karena kata-kata Leng Bwe Hang ini, pikiran Chow Chiaulani tergerak juga, ia teringat pada apa yang Sin Leong Chu pernah ceritakan padanya bahwa di atas Lok Tsu Hang atau Puncak Onta dia pernah bergebrak dengan Leng Bwe Hang. Hektometer, kiranya begitu ia kembali Sin Kiang, ia lantas naik ke Tianshan dan mengambil kitab peninggalan Suhau, demikian pikirnya. Karena itu, segera ia mengulur tangan hendak menggeledah Leng Bwe Hang. Fui tiba-tiba Leng Bwe Hang meludahinya, air lendir kental yang disembur mendadak dengan kuat itu, dibarengi suara jeritan, metu kiri Chow Chiaulem kena diludahi, biji. Matanya pecah dan darah bercucuran. Nyata meski dalam keadaan sakit dan terluka parah, namun luekang Leng Bwe Hang ternyata masih sangat hebat. Karena murkanya, Chow Chiaulem menotok pula Hunhtan Hiat Leng Bwe Hang, yakni urat nadi yang membuat tak sadar. Mengapa tidak kebunuh saja, usul Seng Tianting. Tetapi Chiaulem geleng kepala sambil membalut lukanya. Sementara itu, dari lembah di bawah sana terdengar suara meringkiknya kuda, suatu tanda orang yang datang sudah makin dekat. Mari lekas pergi, ajak Chiaulem sambil mengempit Leng Bwe Hang, dan bersama Seng Tianting mereka kabur melalui jurusan lain dengan ilmu mengentengkan tubuh yang tinggi. Sin Leong Chu dan Chow Tianting berdua sebenarnya belum mati, hanya karena luka mereka yang parah, maka mereka pingsan. Dan justru karena ditendang masing-masing dua kali oleh Chiaulem tadi, pelahan mereka siuman, mereka saling pandang dan tak tahan lagi melihat keadaan yang mengenaskan itu. Maka menangislah mereka, dengan merambat pelahan Sin Leong Chu berusaha mendekati Su Hengnya itu dan kemudian merangkulnya. Su Heng, kini aku telah insyaf akan kesalahanku katanya dengan suara terputus-putus. Baiklah kalau kau sudah insyaf sahut Tian Xing terharu. Kakak beradik seperguruan yang selama ini bagai terpisah oleh selapis pagar dan saling tidak memahami pikiran masing-masing, kini telah saling rangkul sebelum ajal mereka dengan perasaan pedih bercampur girang. Betapapun juga terang aku tak bisa hidup lagi, kata Tian Xing akhirnya. Jika kau beruntung bisa terhindar dari kematian, harap mewakilkan aku melaksanakan dua harapanku. Pertama, harap tanamlah tulangku di atas gunung Kiam Kok dan dijajarkan setempat dengan Su Heng Kukwui. Tian Lan Kedua hendaklah Kasuka memberi petunjuk pada Tiong Bing. Sin Leong Chu sendiri sebenarnya tahu juga bahwa dirinya pun tak mungkin terhindar dari kematian, tetapi agar tidak mengecewakan Seng Su Heng sebelum ajalnya, ia memaksakan diri mengangguk tanda berjanji menerima pesan itu. Setelah itu Chok Tian Xing menutup metu dan meninggal dengan tersenyum. Sin Leong Chu yang lewekangnya sudah sangat dalam sekali, seketika itu masih belum bisa mati begitu saja, waktu ia mendengarkan pula dengan cermat, terdengar suara drapan kuda yang riuh ramai, akan tetapi tak lama kemudian keadaan menjadi sunyi pula. Seandainya itu adalah kafilah yang berlalu di padang rumput, tentunya juga lewat lembah gunung di bawah saja dan tak mungkin naik ke sini, kata Sin Leong Chu dalam hati sambil menghela nafas, ia menjadi putus asa. Apalagi sudah begini parah lukaku, seumpama ada obat dewa juga susah tertolong, hendak menunggu apa lagi? Karena tak tahan oleh sakit lukanya yang meresap tulang itu dan selagi ia berniat bunuh diri untuk menghabiskan nyawanya, mendadak matanya terbeliat. Kiranya Sin Leong Chu jadi tertarik oleh mayat Che Chin Kun yang menggelepak di sampingnya itu di mana pedangnya masih menancap di atas dada orang, setengah dari pedang itu masih tinggal di luar dan bersinar mengkilap. Selama ini Sin Leong Chu menyukai pedang itu melebih jiwanya selama hidupnya ia mencari pokiam bahkan tak segan merebut milik orang, tak terduga baru saja terkabul harapannya memperoleh pokiam atau pedang pusaka, belum genap sebulan, ia sudah harus mengalami malapetaka ini. Dan kini melihat pedangnya itu, tak terasa ia meronta sebisanya dan menggeser pelahan di atas tanah salju itu untuk mendekati mayat Che Chin Kun, ia mencekal gagang pedang dan pelahan-lahan mencabutnya kemudian ia mengamat-amatinya dengan perasaan berat. Oh, Leng Bwe Hong, aku telah menyianyikan pokiam pemberianmu ini serunya kemudian menghala napas panjang. Lalu ia menempelkan ujung pedang ke dadanya sendiri, ia berniat bunuh diri. Tetapi belum sampai ia berbuat lebih jauh, tiba-tiba dari bawah terdengar ada suara orang yang sedang memanggil, Leng Tai Luap, Leng Tai Hiap. Cekalan Sin Leong Chu menjadi kendor, pokiamnya terjatuh. Dan pada saat itulah dari balik tebing sana muncul seorang. Hi, Han Chi Pang, kiranya kau seru Sin Leong Chu Girang bercampur terkejut. Kiranya Han Chi Pang baru datang dari Tibet. Sesudah pasukan Boan memasuki Sin Kiang, sebenarnya Mongol dan Tibet sudah berjaga keras, belakangan melihat kemajuan pasukan Boan di Sin Kiang lambat sekali, sudah lebih dua bulan masih belum juga sampai diili, oleh karena itu, penjagaan mereka lambat laun menjadi kendor sendiri. Tak tahunya, pada waktu pasukan Boan menjajah ke Sin Kiang, berbareng dengan itu telah terbagi pula sepasukan tentara yang dipimpin oleh pangeran Inti, secara tiba-tiba menyerbu ke Tibet dan menawan Buddha hidup dalai lama kemudian mengangkat dalai lama yang baru. Hubungan persahabatan Han Chi Pang dengan lama di Tibet sangat baik dan rapat sekali, maka pada waktu pasukan Boan mendekati Lhasa, dengan menghadapi bahaya ia meloloskan diri untuk meminta bala bantuan ke Sin Kiang. Hari ini, waktu maghrib ia lewat di lereng gunung Mustak, ia lihat di lembah gunung penuh mayat tentara Boan yang bergelimpangan, ada pula yang belum mati seketika dan masih mirintih-rintih ngeri, tak terasa ia pun mengkirik. Waktu ia mendaki sampai di tengah gunung, sekonyong-konyong didengarnya Sin Leong Chu sedang berseru memanggil Leng Bwe Hong, maka ia pun memburu datang. Mereka menjadi ragu apa pertemuan mereka ini bukan mimpi buruk. Waktu Chi Pang melihat Sin Leong Chu bermandi darah dan napasnya sudah kempas-kempis, ia menjadi terperanjat sekali. Hi, kau! Kenapakah kau tanyanya cepat? Tak ayah lagi segera ia mengeluarkan obat luka yang selamanya ia bekal, terus mengobati Sin Leong Chu dengan lebih dulu membersihkan darahnya. Kau tak usah mengurusku lagi, lekas ambil pedang itu kata Sin Leong Chu meringis menahan sakit. Tentu saja Chi Pang tak mau menuruti omongannya ia tetap hendak, mengobati luka orang. Dekat ajaku masih kau tidak menurut perkataanku dan perat Sin Leong Chu mendadak dengan mata melotot aneh. Lekas, lekas ambil pedang itu, mumpung masih tinggal sedikit napasku, kalau terlambat tidak keburu lagi. Terpaksa Chi Pang menjemput pedang yang ditunjuk dan lantas diangsurkan. Akan tetapi Sin Leong Chu tidak menerima pedang itu, ia hanya berpesan, kau angkat pedang dengan kedua tanganmu dan letakkan merata di atas kepalamu, kemudian berlutut. Lekas berlutut. Untuk apa tanya Chi Pang tak tahan saking herannya. Aku ingin kau bersumpah memasuki pintu perguruan bu. Peng, hari ini aku mewakilkan mendiang guruku menerima murid baru Sin Leong 4 Ju menerangkan. Melihat kedua mati Sin Leong Chu mendelik dan menatap tajam dirinya Chi Pang tahu bila tidak menurut, mati pun Sin Leong Chu tentu tak akan tenteram. Terpaksa ia menurut dan berlutut. Seketika semangat Sin Leong Chu terbangkit untuk mendengarkan Hon Chi Pang mengucapkan sumpah memasuki perguruannya. Sute, katanya kemudian menghela nafas lega. Watakmu jujur dan pikiranmu sederhana, soal pantangan keras dari perguruan kita tak boleh tak usah aku uraikan lagi, kelak tentu ada orang yang akan menerangkan padamu. Kini serahkanlah pedang itu padaku. Ia mengambil pedang itu, kemudian ia mengeluarkan pula sehelai kain sutra dari dalam sarung pedang, di atas kain itu tertulis penuh huruf, bahkan terlukis pula beberapa gambar. Inilah turunan kitab 108 Gaya Ilmu Pukulan Tatmo yang kutulis sendiri, Tutur Sin Leong Chu pula. Di dalam ada pula pendapatanku sendiri yang kuperoleh dari pengalamanku selama ini, semua sudah kutulis di atasnya kitab aslinya kupendam di dalam goa di Lok Tuhong, turunan kitab ini sudah kuterjemahkan ke dalam huruf Han. Tatmo pikip ini memang kau yang menemukan, tetapi karena dulu kau bukan dari perguruan kita maka waktu itu aku telah mengambilnya. Mendengar penuturan itu, barulah kini Cipang paham mengapa Sin Leong Chu mengharuskan dirinya masuk perguruan Bu Tong Pei, maka lekas ia berlutut pula mengaturkan terima kasih. Sin Leong Chu mengumpulkan pula tenaganya untuk bertahan sebisanya, ia menyuruh Cipang membaca terang apa yang tertulis dalam kitab tadi dengan meminjam sorotan sinar salju yang berkilauan, lalu ia mengajarkan sambil menggerakkan tangannya untuk menerangkan rahasia ilmu silat yang sudah lama lenyap dari dunia persilatan ini kepada Han Cipang. Sehabis mengajarkan semuanya, napasnya Sin Leong Chu sudah makin tipis. Namun ia masih bertahan sekuatnya. Sudahkah kau paham? Tanya Sin Leong Chu akhirnya. Sebenarnya Cipang masih belum paham seluruhnya, tetapi melihat penderitaan Sin Leong Chu begitu hebat, ia tidak tega membiarkan Sin Leong Chu bercerita terus. Terima kasih Su Heng, aku sudah paham semuanya. Katanya kemudian memanggut setelah agak keragu-ragu. Akan tetapi agaknya, Sin Leong Chu dapat menduga perasaan Cipang, maka ia menggoyang kepala. Jika kau masih belum paham, aku mengijankan kau membawa kitab ini pergi meminta petunjuk Leng Bwe Hong, katanya lemah. Hanya. Mati hidup Leng Bwe Hong hari ini aku pun belum mengetahuinya. Apa? Leng Tai Hiap bersamamu telah kecundang musuh semua tanya Cipang terperanjat. Baru kini ia mendapat tahu bahwa Leng Bwe Hong pun berada di tempat ini. Sin Leong Chu hanya bisa menahan napasnya yang penghabisan sekuatnya, maka ia tidak menjawab pertanyaan orang, sebaliknya ia meneruskan berkata, masih ada pula Kui Tiong Bing dan Tio Hoa Chiao dua orang itu, mereka juga harus masuk ke perguruan kita, maka hitunglah mereka sebagai murimu. Seperti diketahui, Tiong Bing dalam pesan terakhir Chiok Tiansing pada Sin Leong Chu telah diminta agar diberi petunjuk, sedang Hoa Chiao karena mendapatkan bunga sakti dan menurut pesan Toh Yit Heng mengharuskan Sin Leong Chu mengajarnya, tapi karena dirinya kini sudah tiada harapan lagi, maka ia meninggalkan pesan yang sama pula kepada Han Cipang. Dan selagi Cipang hendak bertanya untuk minta keterangan lagi, ia lihat Sin Leong Chu sedang menuding pokyar tadi sambil berkata, ini buatmu. Sesudah itu matanya membalik terus meninggal Unluk selamanya. Setelah mengambil pokyam yang ditinggalkan Sin Leong Chu, Cipang menyucinya hingga bersih, dan ketika ia hendak menggali lubang untuk memendam jenazah Sin Leong Chu, tiba-tiba terlihat banyak obor api seperti barisan di lembah gunung dan pelahan-lahan sedang bergerak ke atas gunung. Pikir Cipang, kedatanganku ini ialah untuk meminta bala bantuan, dan bila pasukan ini adalah musuh yang telah sampai di atas gunung sini, tentu aku tak akan bisa lolos, agaknya aku tak dapat menyelesaikan tugas negara dan kepentingan pribadi berbareng, terpaksa harus membiarkan Sin Leong Chu terpendam oleh Sao Chu. Teringat itu, tak tahan air matanya meleleh, sungguh ia menyayangkan seorang kuai hiap atau pendekar kosin harus beraidir dalam adegan yang menyedihkan ini. Kemudian ia pergi melalui jurusan lain menuju ke selatan. Tak terduga, rombongan orang itu ternyata bukan kafilah lalu di padang rumput, juga bukan tentara bo'an, tetapi adalah orang-orang yang dipimpin oleh fuat, kepala suku kasak yang masih muda. Sesudah binglok minggat dari bangsanya, semula Manlis tidak menceritakan kejadian itu pada fuat, tetapi semalam itu ia tak dapat tidur nyanyak, dalam hati kecilnya rasanya seperti dipagut tular berbisa hingga tak tenteram. Tidak, aku tidak harus mendustainya, mengapa aku harus mendustai orang yang ku cintai? Jika aku memberitahu padanya dan ia bisa mendapatkan kembali ayahku, bukankah hal itu pun sangat mengembirakan? Begitulah pikir Manlis sadar dari kekeliruannya. Besok paginya, segera ia memberitahukan hal minggatnya Seng Ayah kepada fuat, segera juga fuat membawa orang-orangnya mencari ke seluruh pelosok. Waktu mereka memasuki pegunungan mustak, tiba-tiba tertampak mayat serdadu boan bergelimpangan di sana-sini. Tak terhitung banyaknya, mereka menjadi terkejut. Selagi mereka hendak memeriksa lebih jelas, tiba-tiba terdengar suara bentakan anak gadis yang nyaring, Hai, siapa kau? Apakah kalian kafilah yang lewat di sini? Menyusul itu, dari lembah sana terlihat seorang gadis berbaju merah dengan mendukung seorang, pelahan tetapi gesit, sedang naik ke atas. Keadaan tiba-tiba itu membuat fuat dan Manlis tercengang. Nona, kami adalah pejuang bangsa kazak, dan siapakah kasahut Manlis dan memapaknya? Serdadu boan telah mati begini banyak, siapakah yang telah membunuhnya? Mendengar Manlis menyebut pejuang bangsa kazak, anak gadis itu berjingkrak kegirangan. Mendengar Manlis menyebut pejuang bangsa kazak, anak gadis itu berjingkrak kegirangan. Hi, pejuang bangsa kazak katanya kemudian. Kalau begitu tentu kalian kenal Leng Bwe Hong, bukan? Leng Tai Hiap? Sudah tentu kenal, sahut fuat. Lah adalah tuan penolong bangsaku. Maafkan, dapatkah Li Hiap memberitahu, apakah Li Hiap mengenal juga Leng Tai Hiap? Ya, kami adalah sahabat baik Leng Tai Hiap, gadis itu menerangkan. Aku bernama Bu Ging Ye A O, dan yang ku dukung. Ini bernama Law Ye U Hang Bu Ging Ye A O bertabiat nakal. Ia melihat sikap fuat dan Bing Manlis begitu rapat, maka, dengan tertawa ia meneruskan pula perkataannya, ia dan Leng Bwe Hong sama seperti hubungan kalian berdua yang baik. Wajah Manlis menjadi kemerahan karena godaan orang tetapi fuat hanya menganggap sepi saja, kemudian ia bertanya keadaan Luka Lao Ye U Hang. Luka Ye U Hang memang tidak enteng, ia tergelincir masuk ke jurang oleh desakan Chow Chiao Lem dengan jago pengawal kerajaan, sebenarnya susah untuk menyelamatkan jiwanya, beruntung di tangannya membawa senjata rahasia yang tunggal, Kim Hun Tau, yang terpentang di angkasa dan terombang ambing, karena itu telah mengurangi kecepatannya terjerumus ke bawah, justru Kim Hun Tau itu baru saja kena dirusak oleh timpukan batu kerikil Chow Chiao Lem, hingga kaitan kawat yang ada pada jala Kim Hun Tau itu semrawut. Waktu sampai di tengah-tengah, tiba-tiba kailan itu dapat menyangkut pada sebuah pohon syong yang tua, seketika juga menghentikan daya menggelincir ke bawah. Namun sementara itu ia sudah dalam keadaan tak sadar. Dan Bu Gin Ye A O yang ikut terjun ke bawah, mengunjuk ilmu mengentengkan tubuh ajaran Pek Koat Moli yang lihai, lebih dulu ia mengincar baik-baik suatu tempat, setelah tubuhnya menurun hingga sedalam belasan tombak, ia menutul ujung kakinya ke tempat itu untuk kemudian berganti gaya melompat turun pula dengan kera yang sama, dengan demikian kelihatannya menjadi seperti terbang dari atas udara. Pada waktu Lao Ye Uhang masih terapung turun, dengan jelas Bu Gin Ye A O masih bisa melihatnya, maka ia menyusul cepat dan akhirnya berhasillah ia menolong jiwa Lao Ye Uhang. Begitulah, lalu Bu Gin Ye A O menceritakan pertempuran sengit yang terjadi itu kepada Fuad. Kepala suku Kasak yang masih muda ini ternyata sangat simpati, di samping memerintahkan orang-orangnya mendaki ke atas gunung untuk mencari Leng Bwe Hong, ia mengajak pula Bu Gin Ye A O tinggal di perkemahannya, agar bisa mengobati luka Lao Ye Uhang. Dengan sendirinya hal itu diterima baik oleh Bu Gin Ye A O. Kembali bercerita mengenai Hwi Ang Kin dan Fu Jing Chu dan kawan-kawan. Sejak Leng Bwe Hong dan Sin Leong Chu berangkat, dalam hati mereka terus tak tenteram, tetapi situasi medan peperangan makin hari makin menjadi genting, tiba-tiba pasukan Boan maju serentak, pasukan induk musuh itu bagai gelombang badai dan topan menyapu lewat padang rumput. Hwi Ang Kin memegang teguh siasat yang telah ditentukan, ia memencarkan pasukannya menjadi kelompok kecil tersebar ke seluruh padang rumput yang luas tak berbatas itu. Waktu pasukan induk Boan lewat, Fu Jing Chu dan Hwi Ang Kin memandangnya dari atas sebuah puncak gunung tinggi, mereka menyaksikan bendera pasukan musuh berkibar dengan megahnya, puluhan ribu kuda berlari cepat, semangat prajurit tampak berapi-api. Di dalam pasukan Boan itu tentu terdapat jenderal yang pintar, kali ini pasti lain daripada di bawah pimpinan tutok dulu, ujar Fu Jing Chu mengkerut kening setelah menyaksikan keadaan pasukan musuh. Kita pun satu ak kalah dari mereka, ujar Hwi Ang Kin tertawa sambil mengayun pecutnya yang panjang. Mari kita potong dulu ekor ular yang panjang ini. Ia menanti setelah pasukan musuh sudah lewat tujuh atau delapan bagian, mendadak ia menghimpun kekuatan pasukannya terus memotong putus barisan musuh, dengan care begitu, ia memperoleh kemenangan yang gilang-gemilang. Akan tetapi pasukan Boan itu juga gagah sekali, walaupun sudah kalah masih tidak kalut, begitu berhadapan dengan pasukan Hwi Ang Kin, segera mereka bertahan dan menghantam dengan mati-matian, beberapa hari kemudian Hwi Ang Kin sudah berhasil membasmi sebagian besar serdadu musuh, tetapi bala bantuan musuh telah datang, terpaksa mereka mengundurkan diri lagi. Setelah pasukan Induk musuh lewat, kabar berita yang lain pun menyusui datang bahwa pasukan Boan mendadak telah dibagi dua jurusan, satu jurusan masuk Mongol dan yang lain masuk ke Tibet. Yang masuk Tibet ini bahkan dipimpin sendiri oleh Pangeran Inti. Kita telah menang besar, tapi kali ini mereka memperoleh kemenangan yang lebih besar, kata Jing Chu pada Hwi Ang Kin dengan menghela nafas. Dengan jelas sebenarnya mereka tahu bahwa disinilah pusat berkumpulnya suku bangsa di Lam Kiang, tetapi waktu lewat sengaja mereka tidak menggubris, sengaja mereka membiarkan ekor pasukan yang panjang dipotong dan hanya bertahan mati-matian, sebaliknya kepala pasukannya secepat kilat maju terus ke depan. Hwi Ang Kin berpikir, maka ia pun insyaf juga telah kena dipedayai musuh, karena itu ia agak menyesal. Sekalipun mereka pandai bersiasat, tetapi kalau melihat keseluruhannya, mereka tak akan bisa menolong nasib kebangkrutan mereka, ujar Fou Jing Chu kemudian dengan tertawa. Hwi Ang Kin dapat memahami apa yang dimaksudkan, ia mengangguk membenarkan. Ya, pasukan tanpa dukungan rakyat, cepat atau lambat pasti akan amruk dengan sendirinya, aku paham perkataanmu, katanya. Ketika mereka berdua bercakap-cakap, tiba-tiba bohwan. Han dan Kui Tiong Bing terlihat mendatangi dengan kuda mereka. Fou Pepek, Fou Pepek, demikian seru gadis itu dari jauh. Coba kau terka, siapakah jenderal yang memimpin pasukan bohwan kali ini? Dari mana aku bisa tahu kata Jing Chu heran. Ah, jika demikian, kau setan cilik ini tentu sudah dapat kabar apa-apa. Kui Tiong Bing dan bohwan lian berdua telah diperintahkan Hwi Ang Kin untuk menyelidiki kedudukan pasukan musuh, oleh karena itu dengan cepat Hwi Ang Kin pun bertanya, apa yang telah kalian temukan di tempat bekas perkemahan musuh? Bohwan lian tidak lantas menjawab, ia menarik diri Hwi Ang Kin dan lantas diajak pergi. Fou Pepek, harap kau juga ikut, coba lihat nanti apakah tebakanku betul atau tidak katanya pula pada Fou Jing Chu. Lalu mereka berempat segera melarikan kuda dan mendaki gunung untuk memeriksa tempat yang pernah didirikan perkemahan oleh pasukan bohwan. Setelah memeriksa sejenak, mereka mendapat kesan bahwa pasukan musuh teratur baik dan berdisiplin keras. Melihat caranya ini, pimpinan pasukan musuh ini boleh dikata berbakat jenderal sungguh-sungguh, Jing Chu memuji. Mungkin pemimpin pasukan ini tidak hanya terbatas jenderal saja ujar bohwan lian. Lalu ia menuding ke tembok batu yang ada di depannya. Dan waktu Fou Jing Chu dan kawan-kawan mendekati dan memeriksanya terlihat di atasnya terukir beberapa baris huruf besar, agaknya seperti diukir setelah huruf-huruf ditulis dulu di atasnya. Huruf-huruf itu ditulis dengan gaya yang kuat dan indah sekali. Fou Jing Chu sendiri adalah seorang sastrawan, oleh karena itu, mau tak mau ia harus memuji tulisan itu. Bohwan lian coba membaca tulisan itu yang ternyata adalah sebuah syair. Fou Pepek, menurut pandanganmu, bukankah syair itu bergaya nilan yang lo tanya wan lian sehabis membaca syair itu? Ya, syair yang mengandung perasaan duka dan berbudiluhur ini, di zaman ini hanya nilan yang lo saja yang mampu menulisnya kata Jing Chu setuju dengan pendapat bohwan lian. Apalagi perasaan yang timbul waktu berada di perbatasan ini, ikut di dalam pasukan yang bertempur, di dalamnya samar-samar mengandung pula perasaan benci pada peperangan, kalau bukan nilan yong yo, siapa lagi yang berani menulis syair ini demikian wan lian menambahkan. Memangkah sangat cerdik? Kata Jing Chu memuji sambil bertepuk tangan. Pimpinan pasukan musuh ini memang bukan jenderal, tetapi ialah kaisar sendiri. Kalian bicara tentang syair dan omong soal sajak? Aku sedikit pun tak paham akan hal itu, bagaimana kalian dapat menarik kesimpulan dari syair ini, bahwa yang memimpin tentara ialah kaisar Tanya Hui Angkin merasa heran. Nilan Yangyo ialah putra perdana menteri, juga teman pribadi kaisar pula kalau bukan Hong Hai sendiri yang memimpin pasukannya, bagaimana ia bisa sampai di tempat terpencil ini mengikuti pasukan tentara Jing Chu menegaskan. Biar Hong Teh sendiri yang datang, kita juga tidak takut, Hui Angkin menjengek. Takut? Sudah tentu kita tidak takut, ujar Jing Chu. Tetapi Hong Hai memimpin pasukan tentara sendiri, suatu tanda betapa perhatiannya terhadap daerah tapal batas ini kalau kita harus bertempur melawan dari depan, hal itu tentu tidak menguntungkan. Tiong Bing serupa juga dengan Hui Angkin, ia pun tidak paham tentang syair atau sajak, kini nampak bahwa Nilan merenung menghadap tembok batu, tiba-tiba ia teringat dulu Nilan Yangyo pernah menggandeng tangan si gadis, oleh karena itu dalam hatinya agak kurang senang. Tengah mereka berbicara, sekonyong-konyong dari kejauhan mendatangi dua penunggang kuda yang sedang kejar-mengejar dengan kencang, dan bila kedua kuda itu sudah berdekatan, yang di depan lantas berbalik menempur mati-matian. Lewat sejenak pula, dapatlah terlihat lebih jelas, bahwa penunggang kuda di belakang yang mengejar itu ialah seorang gadis berhaji, merah, sinar pedangnya gemerlapan tidak pernah meninggalkan panggung penunggang kuda yang di depan itu, kedua orang sama-sama membentak dan berteriak, agaknya seperti saling damprat. Tidak lama kemudian, tiba-tiba keduanya turun dari kuda, dan segera bertempur sengit lagi di atas padang rumput luas itu. Ilmu pedang gadis itu tampak lihai sekali, cepat dan gesit sekali ia nerangsek habis-habisan lawannya. Penunggang kuda yang dikejar itu ialah seorang laki-laki setengah umur, ilmu pedangnya sangat aneh, gerak langkahnya pun sempoyongan tak tetap seperti orang mabuk keranjingan, gerakannya ternyata menyerupai gerak sin leong cu yang aneh itu. Setelah dapat mengenali siapa adanya mereka itu, dengan berteriak hui angkin mengeperak kudanya menerjang turun gunung sambil memanggil. Sumuai, berhenti. Orang sendiri semua. Hanto aku, berhenti. Kita berada di sini semua. Fo Jing Chu ikut berseru juga menyusul hui angkin. Kedua orang yang saling gebrak itu memang bukan lain daripada Bu Ging Ye A O dan Hon Cipang. Pada waktu Bu Ging Ye A O bertemu dengan rombongan fuat, kemudian mereka bersama-sama mencari ke seluruh gunung, tetapi mereka hanya mendapatkan mayat yang bergelimpangan termasuk pula jenazah Cheok Tian Sing dan Sin Leong Chu, tak tertahan mereka sangat berduka, lalu mereka mengubur jenazah kedua kawan itu, bersama fuat mereka kembali ke pangkalannya di padang rumput Garsin. Dalam pada itu, lambat laun lau Ye U Hong sudah sadar kembali, dengan air metu berlinang, ucapannya yang pertama ialah menanyakan keselamatan Leng Bwe Hong. Dan ketika Ging Ye A O memberitahu bahwa mereka tidak menemukan mayat Leng Bwe Hong, barulah ia merasa agak lega, tetapi kemudian bila mendengar bahwa Cheok Tian Sing dan Sin Leong Chu telah menjadi korban, ia merasa sedih pula. Ging Ye A O menghibur sebisanya, melihat lukanya walaupun tampak parah dari luar, tetapi masih tidak membahayakan jiwanya, maka lantas ia memohon bantuan Fuat dan Manlis untuk merawatnya baik-baik, sedang ia sendiri lantas berpamitan untuk berangkat kembali. Pertama ia hendak melaporkan kabar itu pada Hui Angkin, kedua ialah minta Fou Jing Chu datang lagi bersama dia untuk menolong mengobati lau Ye U Hong. Ketika itu, Han Chi Pang yang melalui jalan lain sudah lebih dulu berada di depan, tetapi karena ilmu menunggang kudanya tidak sepandai Bu Ging Ye A O, lagi pula perjalanan di situ tidak sehafal Bu Ging Ye A O, di tengah jalan ia harus juga menyingkirkan tentara Bu An dan harus menyusur jalanan kecil yang sepi, hingga banyak tempo yang ia buang percuma. Oleh karena itu, pada waktu hampir dekat tempat pangkalan Hui Angkin, ia keburu disusul oleh Bu Ging Ye A O. Manakala Ging Ye A O nampak di tangan Han Chi Pang mencekal pokyam yang ia kenali adalah senjata yang Leng Bwe Hang berikan kepada Sin Leong Chu, ia jadi sangat curiga dan sangsi, ia menyangka Han Chi Pang adalah jagoan kerajaan yang berhasil lolos dan membunuh Sin Leong Chu. Segera ia maju menegur dengan membentak, justru juga Han Chi Pang tidak pandai bicara, dalam tanya-jawab itu agaknya kurang memuaskan Bu Ging Ye A O, ditambah pula memang watak Bu Ging Ye A O yang berangasan, karena satu-dua perkataan yang tak cocok, maka tak dapat lagi dihindarkan, pertempuran segera terjadi. Chi Pang baru saja memperoleh pelajaran ilmu pukulan yang aneh, tapi karena belum masak betul latihannya, maka ia tak dapat menandingi kiam Hoat Ging Ye A O yang lihai. Karena itu, sambil berhantam ia pun melarikan kudanya dengan cepat, akhirnya beruntung bisa berpapasan dengan Hui Angkin. Bila tidak, hampir saja ia dilukai Bu Ging Ye A O. Kemudian Ging Ye A O dan Chi Pang menceritakan kejadian dan pengalaman masing-masing. Mendapat kabar jelek itu tak bisa tidak Hui Angkin dan Fo Jing Chu mengucurkan air matuk kesedihan, lebih-lebih Kui Ti Yong Bing menangis menggerung atas kemalangan ayahnya. Tak lama kemudian Chi Ok To An Ye O pun telah diberi kabar buruk itu, teringat olehnya pengalaman selama hidupnya ini yang penuh suka duka, suami istri yang cinta-mencintai berpisah selama 20 tahun, dengan pahit getir akhirnya bisa bersua kembali serta lenyaplah semua kesalahpahaman, tapi kini harus berpisah pula untuk selamanya, maka dukanya itu dapatlah dibayangkan. Ia hendak menangis, tapi air matanya sealah sudah kering, ia hanya memandang tempat jauh. Lama dan lama sekali, baru ia menghelana pasamlil mengelus pedangnya. Kematiannya ini masih berharga juga. Jika suhengnya dapat mengetahui di alam bakat tentu ia dapat memaafkan segala dosanya katanya kemudian pelahan. Habis itu, Han Cipang menceritakan pula tentang pesan terakhir Chi Ok Tian Sing kepada Sin Leong Chu itu. Ilmu silatku jauh di bawah Kui Hyante, tapi karena Sin Leong Chu sudah berpesan wanti-wanti padaku, maka biarlah aku mewakilkan dia menerimamu sebagai murid untuk saling mempelajari ilmu mujizat dari Tatmo, demikian Cipang menegaskan. Sedang mengenai abu tulang Chi Ok Lo Chiampua, kelak Kui Hyante boleh membawanya ke Kiam Kok untuk dikubur setempat dengan Kui Lo Chiampua sesuai pesannya. Kemudian setelah Fo Jing Chu mengatur seperlunya, lalu bersama dengan Hon Cipang, Il An Chu, Kui Tiong Bing, Bohuan Lian dan Cio Kto Anio, rombongan enam orang itu segera berangkat. Tinggal Li Jak Sim, Bu Ging Ye Ao, Njo Yitui, Hua Chi, San, Tio Hua Chiao dan yang lain untuk membantu Hui Angkin. Dengan cepat tanpa berhenti dalam perjalanan, rombongan Fo Jing Chu tiba di padang rumput Garsin. Sementara itu Lo Yeo Hang yang sudah beristirahat beberapa hari, lukanya sudah agak baikan, Fo Jing Chu telah mengobatinya pula sudah tentu beberapa hari kemudian luka Yeo Hang sudah sembuh seluruhnya, namun sebaliknya luka dalam hatinya malahan bertambah berat. Soalnya karena kabar berita Leng Bwe Hang sedikit pun masih belum diketahui. Oleh sebab hal yang sama juga Il An Chu pun tersiksa sekali, perasaannya masgul, tetapi ia lihat Lo Yeo Hang begitu berduka, ia malah menahan penderitaan batin sendiri untuk menghibur orang. Leng Shok Shok memiliki ilmu silat yang tiada taranya aku yakin tidak akan mengalami bahaya dan paling banyak hanya menguaktirkan saja, demikian katanya menghibur. Ya, tapi khawatirnya, jumlah musuh yang terlalu besar itu betul-betul telah dapat mencelakainya, ujar Yeo Hang sedih. Dan bila memang ia belum meninggal, mengapa hingga kini masih belum kembali? Tapi dengan berbagai akal lain, Il An Chu terus menghiburnya, akan tetapi Lo Yeo Hang masih tetap bersedih. Adalah pada waktu itu Boh Wan Lian sendiri sedang termenung berpikir, sinar matanya berkilat suatu tanda ada sesuatu yang telah ia dapatkan. Hi, kenapa kita tidak mencari Nilan Kong Chu dan bertanya tentang kabar Leng Tai Hiap katanya tiba-tiba. Bila Leng Tai Hiap memang tertawan oleh pasukan Boh An, tentu ia mengetahuinya. Dalam pasukan musuh sebesar itu, bagaimana kau bisa bertemu dengannya ujar Hui Angkin? Lagi pula ia adalah abdi kesayangan kaisar, mana mau ia memberitahukan padamu? Tentu mau, biar aku menyamar sebagai gadis gembala dan Fopepeksu kalah mengiringi aku, sahutuan Lian. Ya, Nilan Kong Chu tidak dapat dipersamakan orang lain kalau bisa menemuinya mungkin bisa memperoleh sedikit kabar, Jing Chu menyetujui usul si gadis. Hanya Kui Tiong Bing yang merasa tak senang, tapi kemudian bila ia teringat bahwa tindakan itu adalah untuk kepentingan Leng Bwe Hong, mau tak mau ia harus tinggal diam saja. Ilmu pertabiban Fou Jing Chu memang sangat tinggi, ia sendiri menciptakan semacam obat merias muka yang disebuti Hiong Tan atau obat merubah muka yakni sebenarnya hanya semacam keahlian bersolek saja tetapi di zaman dulu hal ini sudah cukup mengagumkan. Setelah Fou Jing Chu dan Boh Wan Lian menyemir muka mereka dengan Hiong Tan, air muka mereka menjadi susah dikenali kecuali orang yang sudah kenal betul, namun gaya asli mereka masih tetap tampak. Dengan penuh rasa terima kasih Ye Wu Hong menggenggam tangan Wan Lian, saking terharunya sampai ia tak sanggup mi. Ngucapkan sepatah katapun. Sebaliknya Han Chi Pang yang menyaksikan semua itu, dalam hati ia pun merasa tersinggung. Mengenai Nilan Yong Yo yang ikut pasukan tentara menjajah ke tempat jauh ini, memangnya juga bukan atas cemawan NIA sendiri. Dalam beberapa tahun paling akhir ini, ia memusatkan perhatiannya untuk mempelajari diking dan kitab-kitab sastra sesudah dinasti Tong. Ia juga sedang mempersiapkan sebuah kitab besar yang ia beri nama Tong Chi Tong King Ki dengan tujuan sebagai modal mengembangkan namanya supaya lebih tenar. Tak taunya kemudian Kaisar Hong Hai membawanya ke daerah perbatasan yang terpencil ini untuk menghantam golongan minoritas atau suku bangsa kecil. Dengan metu kepala sendiri ia menyaksikan, di mana pasukan tentara kerajaan lewat, disitulah lantas tertimpa bencana, peternakan yang tak terhitung banyaknya dirampas tidak semenamene dan menambah malapetaka yang tak habis-habisnya bagi rakyat penggembala di padang rumput. Dalam hati ia sendiri tidak tega menyaksikan penderitaan rakyat itu, tetapi ia adalah bangsawan kerajaan, ia tak bisa berhianat secara terus terang, oleh karena itu juga, jiwanya sangat tertekan dan selalu masgul. Pada hari itu, bersama pasukan besar ia sampai di suatu tempat tak jauh lagi dengan perbatasan Tibet, di atas kudanya ia berdiri di suatu dataran tinggi, memandang jauh dan tertampak bunga salju beterbangan memenuhi angkasa, bumi seperti penuh tumpukan batu permata karena timbunan salju yang menimbulkan rasa sunyi. Ia terkenang pada mendiang istrinya yang tercinta dan seakan tiada manusia lagi yang dapat memahami dirinya. Oleh karena itu ia hendak menghabiskan waktunya dalam soal sastra, tak taunya masih dipaksa mengikuti pasukan tentara yang menjajah ke tempat jauh ini. Berulang-ulang yang yo menghela nafas panjang, lalu ia kembali ke dalam kemah dan memegang alat tulisnya pula untuk melampiaskan perasaan masgulnya di atas kertas. Habis menyelesaikan syairnya, ia menambai kalimat syairnya dan kemudian membubui pula catatan di bawahnya Sai Siang Yang Suat Hoa yang berarti menyanyikan kembang salju di daerah perbatasan. Ya, aku mirip kembang salju saja di daerah perbatasan ini, suka akan kesunyian dan jemur pada keramaian, demikian pikirnya. Tetapi walaupun aku punya bibit lain, justru tumbuhnya bagai bunga di keluarga Jaya, sungguh nasib telah mempermainkan manusia. Selesai ia bersyair, ia ingin mencari orang buat sama-sama menikmati keindahan syairnya itu, namun bila ia memandang sekelilingnya, ia jadi merasa sunyi lagi. Sesudah istriku yang tercinta dan bibi meninggal, rasanya mencari orang buat pasang ngomong saja sulit, ia menghala napas pula. Tiba-tiba ia jadi teringat pada bahwan lian, entah gadis aneh pengelana yang paham seni suara dan mahir bersyair ini kini berada di mana. Teringat akan itu, tak terasa ia mengangkat pimpia pula, ia menyairkan lagi untuk mengenang pertemuannya dengan bahwan lian dulu yang menarik dan mengesankan itu. Selesai ia menulis, ia melemparkan pirnya dan menghala napas pula. Bila terkenang pada waktu sama-sama menikmati bunga teratai dengan bahwan lian tahun yang lalu, ia jadi termenung lagi. Dan pada saat itulah, tiba-tiba terdengar di luar perkemahan ada suara ribut-ribut. Nilan Yangyo coba melongo keluar, ia lihat beberapa prajurit sedang ribut-ribut mengerumuni seorang tua dan seorang gadis, rombongan domba sedang berlari bersebaran di kejauhan perkemahan. Orang tua dan gadis itu berdandan bangsa Kazak, yang tua berjenggot pendekaku, sikapnya gagah dan keren, tetapi kalau dilihat lebih teliti, di antara kekerenannya tersembunyi pula sifat halus. Sedang gadis itu bermuka potongan daun sirih, alisnya panjang lemtik bagai dilukis dan matanya jeli, lebih mirip gadis di daerah selatan. Sementara itu para prajurit itu sedang menggoda si gadis. Nilan Yangyo maju menghentikan tingkah laku serdadu-serdadu yang tengik itu, ia bertanya sebabnya terjadi ribut-ribut. Rombongan domba kami terpencar oleh karena diterjang S-06. 807. Kuda serdadu Tuan, belum lagi kami minta ganti kerugian mereka, sebaliknya mereka malah menyeret kami ke sini, demikian tutur si gadis penuh penasaran. Nilan Yangyo mengkerut kening, ia dapat menduga tentu karena para si gadis yang cantik, maka serdadu itu sengaja hendak menggodanya. Soal perampasan peternakan oleh tentara Buan dan menindas rakyat jelata sudah soal biasa saja apalagi hanya menerjang rombongan domba. Terhadap disiplin tentara Buan yang jelek itu, Nilan Yangyo sendiri pun merasa pedih dan jengkel, semula ia berpikir hendak mendamperat serdadu yang mengganggu itu, tetapi kemudian dilihatnya si gadis berani bicara tanpa canggung, ia jadi curiga pula. Kaum wanita di padang rumput, biasanya bila berhadapan dengan tentara Buan bagai domba bertemu serigala, untuk menghindarkan diri saja khawatir terlambat, tidak nanti berani bicara seperti gadis ini, demikian pikirnya. Kau orang dari mana? Tanyanya kemudian pada gadis itu. Tempat pendudukan pasukan tentara ini, mana boleh kau menggembala domba sesukanya? Aneh, padang rumput demikian luas, kami tak boleh menggembala domba lalu apa suruh kami makan angin? Jawab gadis tadi berani. Tercengang juga Nilan Yangyo atas jawaban orang, tetapi segera ia mengunjuk rasa kurang senang. Gadis ku ini tidak pintar bicara, harap Ciyangkun, jenderal, suka memaafkan, cepat penggembala tua tadi menyela. Domba tak kami inginkan lagi, yang kami harap ialah sudilah melepaskan kami. Tidak, tidak boleh, harus didenda dulu kata Yonglo sengaja. Nampak Nilan Kongcu tidak mendamprat mereka, bahkan malah melindungi mereka sudah tentu para serdadu tadi menjadi girang, tetapi mereka juga merasa sayang kalau Nilan Kongcu betul-betul menghukum si gadis, maka beramai mereka pun berteriak, Ya, ya hukum dia meniup suling saja permainan sulingnya bagus sekali dan enak didengar. Apa betul kata Nilan Yonglo tersenyum waktu melihat di tangan si gadis betul-betul memegang sebuah suling pendek. Tadi kami menyaksikan di samping menggembala ia sembari menyeling juga seru serdadu itu beramai. Tiba-tiba Nilan Yonglo bermuka keren dan berlagak seperti sungguh-sungguh. Baiklah, katanya kemudian. Kau dihukum mentengan, ialah kau harus menyulingkan satu lagu. Mulut gadis menjengkit berlagak seperti tak sudi. Nak, baiknya kau lantas meniup saja si orang tua coba membujuk. Seakan terpaksa, si gadis mengangkat sulingnya sambil mengunjuk rasa dongkol. Baiklah, biar aku meniupnya katanya kemudian. Segera jarinya bekerja ia menyeling dengan nada yang penuh mengandung perasaan, sedang si orang tua menyanyikan suatu lagu mengiringinya. Mendengar lagu yang dinyanyikannya itu, tiba-tiba Nilan Yonglo terkejut. Yang dinyanyikannya itu ternyata bukan lain daripada syair yang pernah ia tulis di atas dinding batu beberapa hari berselang. Bagaimana dapat dibaca oleh gadis ini? Seumpama telah dilihatnya syair itu, namun bagaimana begitu cepat sudah sampai di sini? Apakah orang sengaja datang hendak mencari padanya? Begitulah penuh tanda tanya hati Nilan Yonglo. Karena itu sengaja ia menjajalnya lagi. Lagu tadi kurang merdu, sekarang hukum lagi kau menyanyikan sendiri suatu lagu lainnya, perintahnya kemudian pada si gadis. Segera juga para serdadu bersorak menyatakan akur. Terpaksa secara ogah-ogahan, si gadis tarik suaranya. Dan belum habis lagu itu dinyanyikannya, Nilan Yonglo telah dibikin lebih heran lagi. Syair lagu yang dinyanyikannya itu ternyata adalah ayah ciptaannya mengenangkan istrinya, yakni syair yang pernah ia suruh nyanyikan seorang penyanyi sewaktu untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Boh Wan Lian di Taman Istana Perdana Menteri, tatkala itu Boh Wan Lian menyamar sebagai jejaka, dan sehabis mendengarkan nyanyian di mana kemudian. Mereka saling mempersoalkan sajak dan sama-sama menikmati bunga terata yang indah di empang. Hati Nilan Ibennglo jadi tergoncang, ia coba mengamat-amati pula si gadis ini, kalau melihat potongannya memang mirip Boh Wan Lian, tetapi paras mukanya ternyata berlainan, ketika ia merasa heran dan sangsi, tiba-tiba sepasang metabola si gadis itu mengerling ke jurusannya. Mendadak Nilan yang mengingat pada sepasang metaboh Wan Lian yang bersinar jernih, hatinya tergerak. Waktu ia menegasi lagi, ia merasa potongan tubuh si gadis ini memang begitu dikenalnya samar-samar memang persis lenggak-lengguk Boh Wan Lian. Tetapi wajah mukanya tetap berlainan, ia merasa aneh sekali, lantas ia membentak membubarkan seradadu yang bergerungun dan kemudian membawa ayah dan gadis itu masuk ke dalam perkemahannya. Sedikitpun Boh Wan Lian tidak menunjuk rasa takut, ia mengikuti Nian Yangyo masuk ke dalam tenda di tengah markas tentara Boan. Nilan Yangyo seorang diri menempati sebuah tenda besar, walaupun di tengah perjalanan pasukan, namun pajangan dalam kemah masih tampak teratur dan rajin sekali. Lalu ia menyuruh pelayannya menyingkir semua dan kemudian menyilakan Fo Jing Chu dan Boh Wan Lian duduk. Di gurun luas dan tempat terpencil ini, susah mencari kawan sepaham, hari ini bisa bertemu kalian, sungguh hal yang mengembirakan sekali, demikian dengan tersenyum Nilan Yangyo berkata. Tetapi syairku yang jelek dan cetek, tiada harganya dilakukan dan dinyanyikan, maka harap Nona suka menyanyikan pula satu lagu lainnya saja. Mengapa Kong Chu lebih dulu congkak dan menghormat di belakang kata Wan Lian dengan senyum manis? Akan tetapi tak urung ia penuhi juga permintaan orang, ia mengangsurkan sulingnya pada Fo Jing Chu agar mengiringinya dan kemudian ia menggerakkan bibirnya yang mungil menyanyi pula. Yang dinyanyikan kali ini adalah sebuah lagu yang disebut Kim Liu Kyok, lagu go bahan salah seorang sahabat Nilan Yangyo yang bernama Koh Liang Fan, di dalam lagu ini mengandung sebuah cerita yang menarik. Pada permulaan Kaisar Hong Hai bertakhta, salah seorang sahabat Nilan Yangyo yang lain, Go Hon Cha terkena perkara dan dibuang ke lingkoh tah, suatu tempat terpencil di perbatasan timur laut. Koh Liang Fan adalah sahabatnya juga maka khusus ia menulis dua syair Kim Liu Kyok dan mengirimkannya pada Nilan Yangyo dengan harapan meminta pertolongannya. Dan karena kedua syair yang penuh rasa suka duka itu, maka Nilan Yangyo sangat tertarik, lalu ia memintakan pengampunan pada ayahnya dan berhasil menolong Go Hon Cha kembali. Lagu yang dinyanyikan bahwan lian tadi adalah satu di antara dua syair itu. Maka dengan sendirinya mengandung arti yang dalam sekali. Nilan Yangyo memang cerdik, tentu saja segera ia dapat menangkap maksud nyanyian itu, apakah Nona ada hubungan sanak famili dengan yang ditangkap tanpa berdosa tanyanya? Sukakah Kong Chu menolong Wan Lian berbalik bertanya? Lihat dulu siapa orangnya ujar Yangyo. Jika orangnya seperti Go Hon Cha yang terkenal itu, dengan sendirinya aku suka menolongnya. Go Hon Cha hanya kaum terpelajar yang tinggi hati, tetapi kawanku itu ialah seorang pendekar kosan di zaman ini, sahut Wan Lian. Siapa dia tanya Nilan Yangyo tertarik. Leng Bwe Hang yang pernah membuat kaisar sekarang ini tak enak makan dan tak enak tidur dengan tertawa Boh Wan Lian menerangkan. Keruan saja Nilan Yangyo terperanjat, ia coba menenangkan diri, ia mengawasi Boh Wan Lian dan Fo Jing Chu lagi dengan matah, tak berkedip. Apa Kong Chu tak kenal lagi pada sahabat lama Sapa Wan Lian pula dengan tertawa? Girang luar biasa bercampur terkejut, sungguh Yong Lian tak menyangka akan bertemu dengan Boh Wan Lian di sini, Tan. Pat rasa ia menggenggam kencang kedua tangan anak darah itu. Ah, Nona Wan Lian kiranya tanyanya cepat dengan suara terputus-putus tak percaya atas penglihatannya sendiri. Tetapi mengapa wajahmu telah berubah? Dan dia ini siapa? Ia adalah tabib tersohor di zaman ini, PH Jing Chu, Wan Lian memperkenalkannya. Segera Nilan Yangyo melepaskan tangan Boh Wan Lian untuk kemudian menggenggam kencang tangan Fo Jing Chu, berulang ia mengutarakan rasa kagumnya pada orang tua ini. PH Jing Chu selain tinggi ilmu silat dan ilmu tabibnya, ia pun tersohor dengan seni lukis dan seni sastranya, kalau dihitung masih tergolong tingkatan lebih tua daripada Nilan Yangyo. Sudah lama aku mengagumi Pho Loh Sian Singh, di dalam kerajaan aku pun pernah melihat gambar Chi Lian Pua, tetapi maafkan aku bertanya, mengapa parasnya berlainan dengan gambar yang pernah kulihat itu? Tanya Nilan Yangyo setelah agak lama mengamat-amati orang. Bagaimana di dalam kerajaan bisa terdapat kegambar Pho Pepek selawan Lian heran? Malah juga terdapat gambarmu kata Yangyo tertawa. Sesudah malam itu kalian membuat onar di Jing Lian Xi, dengan segera Hong Xi yang telah memerintahkan pelukis melukiskan wajah kalian sebagai bahan untuk menangkap kalian, apakah kau masih belum mengetahui? Ya, oleh karena sudah menduga akan hal itu, maka dengan sedikit kepandaianku, aku telah merubah wajah asli kami, kata Pho Jing Chu tertawa. Nilan Yangyo bertambah kagum pula mengetahui orang masih mempunyai kepintaran menyamar. Ilmu pertabiban Loh Sian Singh sungguh hebat sekali, iya mi muji. Kalau begitu, paras nonaboh tentu juga buatan Loh Sian Singh. Ya, Wan Lian membenarkan. Kalau ingin kembali ke wajah yang sebenarnya, cukup asal ada sepanci air dingin saja. Lebih baik tak usah saja, ujar Yangyo sambil menggoyang tangannya. Wan Lian bertanya pula tentang diri Leng Bwe Hong, ternyata Nilan Yangyo sendiri belum mendapat kabar beritanya. Aku sendiri pun tidak tahu, kata Yangyo. Biarlah nanti kalau aku bertemu dengan Hong Sian, aku akan menyelidiki untukmu, tetapi aku pun hendak menesahatimu, harap jangan membuat ribut lebih jauh di Sintiang lagi. Sama seperti kalian, aku pun jemuh peperangan, aku sangat menyesalkan perampasan yang telah dilakukan tentara kerajaan, tapi rupanya sudah takdir, kecil tak bisa melawan yang besar, apa gunanya lagi berkorban dengan sia-sia. Aku tidak setuju dengan pendapat Kongcu, bantah Wan Lian. Kongcu orang pandai dan banyak membaca tentu mengetahui peribahasa yang mengatakan bahwa lebih baik menjadi giyok yang retak daripada menjadi genteng yang utuh, tanpa sesuatu alasan pasukan kerajaan telah menjajah, kenapa rakyat penggembala di padang rumpu tidak boleh bangkit melawannya. Nilan Yangyo terdiam atas debatan orang, lama dan lama sekali baru ia buka suara pula, Sudahlah, hari ini kita hanya berbicara tentang persahabatan saja dan jangan mempersoalkan urusan negara, maukah? Dalam hati kecilnya ia menderita sekali oleh perasaan yang bertentangan itu. Kalau ia menaruh rasa simpati kepada pihak Bahwan Lian, maka di samping itu ia pun tidak boleh mengkhianati keluarga kerajaan. Oleh karena itu, lebih baik ia menghindari dan tidak membicarakan soal politik. Tengah mereka bicara, tiba-tiba terdengar di kejauhan di luar perkemahan itu ada suara bentakan yang meminta jalan. Selaka, Hong Siang telah datang kata Nilan Yangyo dengan khawatir. Lalu, apakah kami harus menyingkir untuk sementara atau tidak tanya Jingcu cepat? Tak usah, Hong Siang takkan mengenali kalian, kata Yangyo akhirnya setelah memandang mereka lagi. Kemudian layar tenda disingkap, maka masuklah Hong Hai pelahan dengan membawa beberapa pengawal. Oleh karena terpaksa, Fo Jingcu dan Bahwan Lian harus ikut menjura juga seperti Nilan Yangyo. S12 81.1 Ketika mereka melirik, ternyata seorang di antara pengawal itu ialah Tio Sing Pin, wakil pemimpin pasukan pengawal Kim Wee Kun, yaitu orang yang dulu pernah mengepung Bu Keh Cheng di Ngergo Taesan. Hong Hai sendiri pun merasa heran waktu mengetahui di dalam tenda itu terdapat pula dua orang asing. Karena terlalu iseng, maka aku telah mengundang seorang nona gembala buat menyanyikan lagu-lagu daerah mereka, lekas Nilan Yangyo melapor untuk menghindarkan kecurigaan Hong Hai. Ketika Hong Hai menampak bahwa Wan Lian berparas cantik manis, maka ia pun mempunyai dugaan sendiri, ia hanya tersenyum saja dan kemudian menuding Fo Jingcu pula. Dan siapa yang ini tanyanya tiba-tiba? Ayah nona ini, jawab Yong Yo. Ia biasa menjalankan pertabiban di padang rumput, banyak mengetahui penyakit aneh di daerah perbatasan ini. Kau memang selalu suka bergaul dengan orang-orang aneh dari kaum pengembara semacam ini, ujar Hong Hai. Tetapi baiklah, jika kau suka, maka aku boleh mengizinkanmu menahan mereka tinggal di dalam pasukanmu. Nilan Yangyo menyatakan terima kasihnya atas perkenan. Itu. Kalau orang ini paham ilmu pertabiban, aku ingin menyuruhnya coba mengobati Sampulik dan yang lain, terdengar Hong Hai berkata pula. Mereka berdua telah terkena penyakit di Sulbeku hebat sekali. Hai, apakah kau bisa mengobati penyakit itu? Itu hanya penyakit kecil yang biasa terjadi di padang rumput, sahut Jingcu. Cukup asal diobati semacam rumput yang tumbuh di sini, tak usah tiga hari pasti akan sembuh. Bagus, kalau begitu kau boleh lantas pergi mengobatinya kata Hong Hai. Lantas ia memerintahkan pula seorang pengawal mengiringi Fou Jingcu pergi. Coba lihat, bukankah aku sangat baik hati padamu bisik Hong Hai di pinggir telinga Nilan Yangyo. Nyata dikiranya Nilan Yangyo telah menyukai nona gembala ini, maka dengan sengaja ia menjauhkan ayahnya agar Yangyo bisa berada sendirian dengan nona gembala itu. Yangyo mengerti maksud perkataan Sri Baginda itu, keruan mukanya merah jengah, tapi sedikitpun ia tak bisa berbuat apa-apa. Aku memimpin pasukan sendiri menyapu bersih negeri lawan dan mengeluruk sampai di tanah perbatasan ini, membuka daerah baru, dan merintis perluasan negeri, kejayaan negara termasur hingga jauh, demikian Hong Hai mengoceh dengan bergelak tertawa. Kau banyak membaca kitab kuno, coba katakanlah, kepala negara yang pintar selama beberapa dinasti berturut-turut ini, dapatkah aku termasuk seorang di antaranya? Baginda punya kekuatan begini besar, dibanding dengan Chin Si Ong, Han Bu Te, Tong Tai Chong dan Song Tai Cho tentu tidak kalah, ujar Yangyo. Jika di antara kebesaran itu dapat ditambah pula dengan pemerintahan yang baik dan bermanfaat bagi rakyat, pasti akan lebih meninggalkan nama harum dalam sejarah. Ah, bagaimanapun memang pandangan susing, kaum sekolahan, saja kata Hong Hai bergelak tertawa pula. Kita masuk ke pedalaman belum ada tiga puyuh tahun, sudah seharusnya keras dulu dan halus belakangan, jika tidak mengunjukkan kewibawaan tentara kita, bagaimana bisa menduduki empat penjuru negeri asing? Setelah temberang sebentar, dari mula sampai akhir ternyata Hong Hai tidak menyinggung soal leng BWE Hong. Di luar tenda angin malam sudah mulai menduru, di kejauhan suara Ohka, semacam alat tiup suku bangsa di daerah utara, memperdengarkan lagu-lagu yang memilukan, cuaca ternyata sudah maghrib. Dan sesudah Hong Hai minta beberapa syair gubahan baru dari Nilan Yangyo, tak lama kemudian ia pun berlalu. Sukalah Hong Siang meninggalkan Tio Singpin di sini, hamba ingin minta pelajaran beberapa jurus ilmu silat dari dia, pinta Nilan Yangyo sebelum Hong Hai melangkah pergi. Nilan Yangyo memiliki kepandaian bun bucuan kai, kepandaian baik silat maupun surat, kecuali bersekolah, soal menunggang kuda, memanah dan sebagainya ia pun bisa. Hari ini kau menjadi begitu eseng kata Hong Hai tertawa dan sudah tentu ia memenuhi permintaan orang. Setelah mana dengan iringan pengawal lainnya segera ia berlalu dari tendan Nilan Yangyo. Sebenarnya Yangyo tidak bermaksud belajar silat sebagaimana dikatakannya tadi, yang benarialah hendak mencari kabar leng BWE Hang ia mengetahui di antara Tio Singpin dan Chow Chiaulem ada sedikit selisih paham, maka dengan sengaja ia minta Tio Singpin ditinggalkan. Sudah lebih 20 tahun kau berada dalam kerajaan bukan tanya Yangyo pada Tio Singpin sesudah Hong Hai pergi. Ya, sudah 27-28 tahun, sahut Tio Singpin. Belum ada 3 tahun kaisar yang dulu naik takhta, hamba sudah ada di sana. Hingga kini kau masih tetap menjabat Hutong Ling, wakil komandan dari Kim Bikun tanya Nilan Yangyo pula. Ya, hamba menjabat Hutong Ling juga hampir 10 tahun, jawab Tio Singpin. Chow Chiaulem malahan cepat sekali naik pangkatnya, ujar Yangyo seperti tidak sengaja. Itu sudah seharusnya kata Singpin. Lah mempunyai ilmu silat tinggi, berulang-ulang memberikan pahala pula, kami orang-orang lama tak bisa dibandingkan dia lagi. Walaupun berkata demikian, tapi dari sikapnya tampak ada rasa penasaran. Betulkah begitu kata Nilan Yangyo tersenyum? Mengapa ia tidak kelihatan paling belakangan ini? Sesudah ia menjabat Hutong Ling, banyak sekali saudara kita yang gugur, kata Tio Singpin pula, ternyata menyimpang dari pertanyaan orang. Tetapi kalau yang seorang berhasil dan yang lain harus berkorban, itu pun tidak menjadi soal. Chow Chiaw Lam terlalu suka berebut jasa aku tidak suka padanya, ujar Yangyo. Sebenarnya, sebagai pemimpin orangnya harus sedikit berbudi. Dalam hal ini, nyata kau lebih hunggul daripada dia. Tio Singpin merasa senang dipuji, segera ia berlutut dan berkata, untuk selanjurnya masih mengharap bantuan dari Kongcu. Nilan Yangyo segera membangunkannya. Belum lama berselang, dengan Seng Tianting ia bertugas pergi dengan belasan orang pengawal kelas 1, tutur Tio Singpin kemudian. Tetapi kecuali mereka berdua, yang lain ternyata terbinasa semua dan hanya dapat menangkap seorang musuh saja. Ha! Kalau begitu musuh tentu sangat lihai sekali, seru Nilan Yangyo. Dan siapakah yang tertangkap itu? Leng Bwe Hong, orang yang pernah membuat ribut di penjara istana dulu itu, sahut Tio Singpin menerangkan. Habis berkata, ia memandang sekejap pada Baw Wan Lian. Tetapi Wan Lian sengaja menundukkan kepala dan pura-pura bermain dengan menggulung-gulung sapu tangannya. Nona gembala ini takkan tahu urusanmu yang tetek bengek, tiada halangannya kau bercerita terus, kata Yong Yo dengan tersenyum. Meski sudah rugi begitu banyak orang, namun Hong Siang masih memuji padanya, demikian Tio Singpin melanjutkan. Mengapa aku tidak mendengar Hong Siang bercerita tentang hal ini, apakah Leng Bwe Hong itu sudah dibunuh? Tanya Yangyo. Beberapa hari ini Hong Siang sedang repot menggerakan tentaranya untuk menyerbu ke Mongol dan Tibet, baru hari ini ada sedikit tempel luang, mungkin melihat Kong Chu ada tamu, maka tidak ia ceritakan, ujar Tio Singpin. Sedang Leng Bwe Hong sudah dibunuh atau belum, hamba sendiri pun tidak mengetahui. Kabarnya Hong Siang telah menyerahkan pada Chow Chiaulem untuk diputuskannya sendiri, dan kabarnya pula Chow Chiaulem masih sayang untuk membunuhnya. Aneh, apakah mereka memang sahabat baik? Tanya Nilan Yong Yu heran. Lebih dari itu. Malahan mereka masih terhitung Su Heng Te, kakak beradik seperguruan, Tio Singpin menjelaskan. Kabarnya oleh sebab itu juga, maka Chow Chiaulem hendak memaksa agar Leng Bwe Hong menyerahkan kita pelajaran ilmu silat peninggalan guru mereka. Mengapa Chow Chiaulem tidak mengiringnya ke sini? Tanya Nilan Yong Tio pula. Hong Siang memerintahkannya pergi membantu Sempulik, Tio Singpin menerangkan. Tanya jawab sampai di sini, kemudian Nilan Yong Yu bertanya lagi beberapa soal ilmu silat, lalu menyuruh Tio Singpin pergi. Sesudah Tio Singpin berlalu, hari sudah gelap. Tiba-tiba Hong Siang menyuruh orang mengantarkan Leng Yan Hi yang keluaran Tibet dan pakaian Kiong Li, dayang wanita kerajaan. Nampak barang-barang itu, Nilan Yong Yu menjadi jengah dan serba salah, dengan muka merah ia menghadapi Boh Wan Lian. Dengan mengirim barang itu, Terang Kaisar Hong Hai menganggap Boh Wan Lian sebagai selir baru dari Nilan Yong Yu. Lion Yan Hi yang konon adalah semacam dupa wangi yang terbuat dari sesuatu bagian tubuh binatang yang khasiatnya membuat kuat tubuh. Jika Nilan Yong Yu merasa jengah, adalah Boh Wan Lian bersikap biasa saja, ia pura-pura tidak tahu maksud barang itu. Sesudah pesuruh pergi, ia berkata dengan tersenyum manis, sahabat lama bertemu kembali, sambil membakar dupa mengobrol di malam hari, termasuk juga suatu kesenangan hidup manusia. Melihat Boh Wan Lian berkata tanpa ragu dan berterus terang. Nilan Yong Yu menyesalkan diri sendiri berpikir yang tidak-tidak dan menyeloweng. Bila Nona tidak tidur, maka baiklah aku pun takkan tidur, kata Yong Yu akhirnya dengan tersenyum. Dengan api lilin yang menyala terang sambil membakar dupa wangi dan menghadapi air teh, mereka bercakap di malam hari. Nona benar-benar memandang berat sekali tentang persahabatan hinggalah menghadapi bahaya besar untuk Leng Bwe Hong, kata Nilan Yong Yu. Dan semua itu masih mengharapkan bantuan Kong Chu, sahutuan Lian. Chow Chow Lem diperintahkan membantu Sempulik Inti, kalau begitu kini ia tentu berada di Tibet, ujar Yong. Yu, di bawahan Inti terdapat banyak sekali jagoan mungkin tidak gampang untuk menolongnya. Pulik berarti pangeran dalam bahasa Boan, Sempulik artinya pangeran ketiga. Asal sudah berusaha sekuat tenaga, berhasil atau tidak, itulah terserah takdir, ujar Wan Lian. Sayang aku tidak bisa membantu kalian, kata Yong Yu kemudian. Kau telah membantu dan berhasil mendapat kabarnya, kami sudah sangat berterima kasih, sahut si gadis. Habis itu, lalu pembicaraan mereka beralih ke soal syair dan sastra. Asyik dan cocok sekali pandangan mereka dalam hal itu. Di luar kemah angin malam menderu, sebaliknya di dalam kemah suasana hangat seperti di musim semi. Setelah mendengarkan Boan Lian menceritakan nasib keluarganya dan pengalaman hidupnya, Nilan Yang Yu merasa terharu dan ikut menyesal, tidak terkecuali pula merasa kagum. Tat kala itu, ayahmu meninggal dan ibu berpisah meski masih hidup, ketinggalan kau yang piatu mengembara ke seluruh pelosok, sungguh sulit juga keadaanmu, katanya kemudian menghela nafas. Ya, tapi kalau sudah biasa lantas tidak terasa, ujar Wan Lian. Sebenarnya aku pun tidak merasa kesunyian, aku punya Fopepek dan banyak pula kawan baik lain yang selalu berada bersamaku. Sebab itu juga, aku bilang kau lebih beruntung daripadaku, kata Nilan Yong-Yong. Lalu ia pun terkenang pada mendiang istrinya yang tercinta itu, ia memandang gadis jelita yang berada di depannya, tak urung hatinya tergoncang juga. Tiba-tiba ia jadi teringat pada kawan baik yang disebut Bo Wan Lian tadi, tentunya termasuk juga anak Tolol itu. Tak tertahan lantas ia bertanya, itu-itu, ah, aku lupa namanya, apa tidak datang kesini bersamamu? Ia bernama Kui Tiong Bing, dengan tersenyum manis Bo Wan Lian menerangkan. Ia terlalu bodoh, aku khawatir, maka tidak menyuruh dia ikut. Namun terasa sekali pada lagu suara si gadis itu penuh mengandung rasa kasih sayang yang tak terbatas, seketika Nilan Yong-Yong merasa dirinya seperti disiram air dingin. Kalau Kui Heng tahu perhatianmu kepadanya, entah betapa ia akan berterima kasih padamu, katanya kemudian dengan tertawa paksa. Kalau dua hati sudah menjadi satu, sudah tiada soal terima kasih lagi, sahutuan Lian. Betul, sungguh bodoh aku ini, kata Nilan Yong-Yong pula dengan tertawa sambil mengetok jidat sendiri. Perkataanku itu sama seperti tulisan jelek di dalam syair yang tak dapat mengutarakan perasaan sejati. Bertambah seorang yang dapat memahami isi hati masing-masing lantas banyak berkurang rasa kesunyian, maka baiknya kau lekas menyambung jodohmu lagi, tiba-tiba bahwan Lian menasihati. Sudah terlalu banyak mengalami pahit geletir, mungkin susah bagi hati tergerak pula, ujar Nilan Yong-Yong. Meskipun aku belum menikah, tetapi menurut pendapatku di antara suami istri, yang diharap apabila bisa cocok, itu sudah merupakan perjodohan bahagia, kata Wan Lian pula dengan tertawa. Maka jangan terlalu mengharapkan harus segalanya cocok. Misalnya aku dan Kui Tiong Bing, kami sama-sama putra-puteri dari kalangan Kang Ong, aku suka pada ketulusan dan kejujurannya walaupun ia tidak paham tentang syair atau sajak. Aku pun tidak menyesal. Dengan kedudukan dirimu, kau bisa leluasa mencari gadis yang berwatak halus dan berbudi, mengapa harus terlalu pilih-pilih? Terima kasih atas perhatian Nona kata Nilan Yong-Yong. Mengangguk-angguk dengan kikup. Hari makin jauh malam dan pembicaraan mereka pun makin asyik. Nilan Yong-Yong merasakan bau dupa yang harum meresap memabukan, membuat pikirannya melayang jauh. Tahun yang lalu kita bersama-sama menikmati keindahan bunga teratai di kota raja, katanya tiba-tiba. Habis itu senantiasa aku merasa bau harum itu tidak bisa dinikmati lagi selama hidup ini. Siapa kira masih ada pula pertemuan malam ini? Boh Wan Lian cukup cedik, ia mengerti kemana arah perkataan orang hendak menuju, biji matanya berputar lantas yang menyimpangkan pokok pembicaraan orang. Kongcu adalah pujangga di zaman ini, aku beruntung bisa bicara lama dengan Kongcu, kalau tidak minta pelajaran saja. Apakah tidak sia-sia pertemuan malam ini? Katanya kemudian. Nilan yang lho sangat kegembira mendengar orang berbicara mengenai sajak. Nona sendiri cerdik pintar, gubahan sajakmu tentu bagus sekali, katanya sambil bertepuk tangan. Uraikanlah biar aku yang menulis, kata Yong Lho pula sambil mengambil tepit dan menyediakan kertas. Tanpa ragu Boh Wan Lian pun mulailah bersajak. Ia mengutarakan semua isi hatinya dalam sajaknya itu. Sembari menulis, dalam hati Nilan yang lho pimp bergelebar. Sajak ini ternyata sengaja kau tujukan pada ku tanyanya dengan tersenyum getir sehadis sajak itu selesai ditulisnya. Boh Wan Lian mani anggup tanda tidak bersalah. Terima kasih atas kebaikanmu kata Yong Lho dengan suara rendah, lalu ia menggulung kertas yang berisikan syair itu. Dengan syairnya itu, ternyata Boh Wan Lian telah mengutarakan seluruh rasa persahabatannya, tetapi di samping itu pun mengandung arti yang dalam dan luas sekali. Pertama-tama ia mengutarakan perasaannya yang membenci peperangan, tetapi karena persoalan mengenai tanah air, tak dapat tidak harus memanggul kewajiban sebagai putra-putri ibu pertiwi untuk melawan musuh. Dalam bagian tengah ia menyesalkan persahabatan mereka terpaksa hasus diikat di antara dua orang yang berkedudukan lain dan berada dalam pihak yang berlawanan, untuk bisa merapatkan persahabatan tanpa terhalang, terkecuali kalau pasukan Boh Andi tarik kembali ke tanah asalnya. Tetapi kini hal itu sudah tentu tidak mungkin lagi. Betapapun memang peperanganlah yang menjadi rintangan, sungguh merupakan penyesalan terbesar bagi kehidupan manusia akan tetapi soal penyesalan ini, ada berapa gelintir manusia yang bisa merasakan? Dan di bagian akhir, seakan ia telah langsung menjawab perkataan Nilan Yongyo tadi. Tadi Nilan Yongyo mengutarakan kenangannya pada waktu mereka menikmati pemandangan di kota raja. Kini Wan Lian menjawabnya bahwa impian itu susah disambung lagi, lihatlah apa yang terjadi di depan mati sekarang ini. Tentara Boan menjelajah sampai di padang rumput darah yang membeku di atas rumput dan pasir saja belum lenyap. Dengan adanya pertempuran ini, impian muluk itu bagaimana bisa dilanjutkan pula? Persahabatan kita ini hendaklah kau anggap sudah berlalu terbawa angin. Sedang mengenai diriku, aku masih tidak begitu lemah sebagaimana kau bayangkan. Malahan mengenai dirimu, sebaliknya ku harap kau menjaga diri baik-baik, kau hidup di keluarga kerajaan yang biasa hidup terpencil, mungkin tak tahan oleh angin dingin di sini. Aku mengharap kau dapat memegang teguh bah terah hidupmu, seperti perahu yang laju di samudera raya, walaupun tiada orang membantumu, namun kau dapat memegang kencang kemudinya. Arti syair itu penuh rasa persahabatan yang tulus bersih, jauh di atas hubungan persahabatan yang biasa. Tak tertahan kedua matunilan Yango basah berkaca, tetapi dalam hatinya menjadi terang, ia merasa telah menodai perasaan bahwa Wanlian yang agung. Subuh sudah hampir tiba, aku antar kau berangkat saja kata Yango. Akhirnya pelahan, ia menggenggam kencang kedua tangan Wanlian di antara sinar lilin yang kebat-kebit tertiup angin. Sudah dekat pagi, kau juga harus mengasoh, begitulah dikatakan Hon Cipang terhadap Witi Yong Bing pada saat itu juga. Kalau bahwa Wanlian bercakap sepanjang malam dengan Nilan Yong Yo, maka di lain pihak Witi Yong Bing juga tidak tidur semalam suntuk. Dalam beberapa hari ini, karena pesan terakhir Sin Leong Chu, Han Cipang dan Kui Tiong Bing saling belajar menurut turunan kitab 108 jurus ilmu pukulan ajaran Tatmo yang diterima dari Sin Leong Chu itu. Kui Tiong Bing sudah punya dasar yang kuat terhadap ilmu silat itu ia pun cepat memahami jauh melebih orang biasa. Maka tiada berapa hari ia sudah melampaui Han Cipang malah. Malam itu, ia melatih tiap gerak tipu dari ilmu silat Tatmo yang hebat itu. Ia pelajari berulang-ulang, pelahan ia sudah dapat mempersatukan ilmu silat itu sesuai kehendak hatinya. Han Cipang menasihati agar pemuda itu pergi tidur, tetapi Tiong Bing tidak menurut. Sebentar-sebentar ia duduk termenung, di lain saat ia melompat bangun lagi sambil kaki bergerak-gerak dan tangan menari-nari, seperti orang gendeng yang kesetanan. Meskipun Cipang tidak begitu tinggi ilmu silatnya, tetap ia pun tahu bahwa latihan Tiong Bing telah sampai tingkat yang penting dan sedang memperdalam untuk memperoleh rahasia intisari ilmu silat Tatmo itu. Maka ia tak berani mengganggunya lagi, dengan tercengang ia menyaksikan di samping. Pelahan Han Cipang tak tahan juga oleh hawa dingin yang menusuk di padang rumput itu, tiba-tiba suara ayam jago berkokok terdengar pula di kejauhan, Fajar telah menyingsing. Waktu Cipang memandang Pui Tiong Bing lagi, terlihat pemuda ini sedang berduduk lagi dengan sikap seperti huwasyo tua yang lagi bersemadi, sedikit pun tidak bergerak. Han Cipang hendak memanggilnya, sekonyong-konyong terdengar Pui Tiong Bing berteriak keras, ya, ya, sudah dapat-sudah dapat. Setelah itu mendadak orangnya melompat bangun dan melolos pedang Tengkau Poh Kiam, dengan menurut ajaran Tatmo Kiam Hoat, segera pemuda itu bergerak cepat berterbangan hingga hanya tertampak sinar perak berkilauan membungkus tubuhnya. Meskipun Han Cipang paham juga ilmu silat Tatmo itu, tetapi pandangannya kabur juga karena sinar pedang yang gemerlapan itu. dikala Kui Tiong Bing memutar pedangnya hingga begitu cepat, kemudian mendadak merandek, lalu lambat lagi, kelihatan menusuk ke barat dan ke timur, seperti tidak bertenaga dan tidak sungguh-sungguh, tetapi buat kaum ahli, justru gerakan itu sudah sampai pada puncak ilmu kepandayan yang bisa mempersatukan pedang dengan kehendak hatinya, ia bisa bergerak semaunya menurut keinginannya. Han Cipang menjadi kagum sekali nampak kemajuan pemuda itu. Soal ilmu silat, memang harus ada jodoh, demikian ia menghela nafas tak tahan. Dan belum lenyap suara perkataannya, mendadak terdengar ada orang menyambung dan memuji, Kiam Hoat bagus. Karena suara orang itu, cepat Tiong Bing memutar tubuh dan mendadak menarik pedang dan menghentikan permainannya. Lancu, pagi sekali kau sapanya segera. Lancu mengangguk dengan tersenyum. Tiba-tiba ia pun mencabut pedangnya Kuito Ako, marilah kita coba berlatih, ajaknya tiba-tiba. Tentu saja Kuit Tiong Bing tercengang dan ragu, teringat olehnya dulu pernah saling gebrak dengan ia Lancu pada waktu mereka bertemu untuk pertama kalinya di Taman Perdana Menteri Nilan, kalah mana ia agak unggul, kini setelah ia mendapatkan pulasari pelajaran Takmokyam Hoat, ilmu silatnya entah bertambah berapa kali lipat daripada dahulu. Tetapi justru karena ia baru saja dapat menyelami inti sari ilmu silat yang hebat itu, ia khawatir dirinya masih belum dapat menguasai seluruhnya, lagi pula Takmokyam Hoat sangat ganas, jika seketika keliru tangan hingga melukai Lancu, hal ini tentu sangat tidak mengenakan. Oleh karena itu ia ragu dan tak lantas menjawab ajakan orang. Di pihak lain ia Lancu seperti telah mengetahui apa yang kawannya pikirkan, ia menggerakkan pedangnya dan lantas berkata pula, tiada halangannya kau bergebrak dulu dengan Gou Kim Kiam Hoat, Nanti jika kau merasa aku sudah lebih maju daripada dahulu, barulah kau keluarkan rahasia ilmu silat dari dunia persilatan yang baru kau pelajari itu. Karena tak mungkin menolak lagi, terpaksa Tiong Bing menuruti ajakan orang. Selagi ia mengucapkan, silakan menyerang tiba-tiba. I.L. Lancu sudah mendahului dengan sebuah serangan menuju ke dadanya. Lekas Tiong Bing menangkis ke samping dengan pedangnya, dalam pada itu beruntun Lancu sudah menyusulkan pula tiga kali tusukan, Tiong Bing menarik pedangnya untuk menjaga diri sambil dalam hati merasa heran akan kecepatan dan kehebatan rangsekan kawannya itu. Setelah saling gebrak hampir lima puluh jurus, Kui Tiong Bing ternyata harus menahan dengan berat sekali, ia merasa seperti lebih berat daripada berhadapan dengan Coh Chiao Lam. Segera ia pura-pura memberi sebuah serangan, setelah itu Kera bersilatnya ia ubah, ia memainkan tatmokiam hoat yang baru saja berhasil dipahaminya dalam sekejap saja serangannya yang aneh membanjir dengan perubahan yang tiada batasnya tak terputus-putus. Bagus Rui L. Lancu. Pedang pedangnya berkelebat pula dengan hati-hati ia melayani kawannya yang sangat lihai ini, ia menerobos kian kemari di antara sinar pedang lawan. Makin lama pertempuran kedua orang makin cepat. Pada saat sudah cepat, pedang Kui Tiong Bing dapat digerakan sesuka hatinya, tiap gerakannya terasa angin menyambar dan sinar pedang berkelebat. Namun L. Lancu pun tidak kalah tangkasnya ia dapat berputar menurut gaya serangan lawan, bagaimanapun lihai dan aneh gerak serangan Tiong Bing, selalu ia dapat menghindarkan diri tepat pada waktu dan tempatnya. Dengan cepat dan tak terasa, permainan tatmokiam hoat Kui Tiong Bing sudah hampir selesai dimainkan, tetapi keadaan masih sama kuatnya. Sementara itu tiba-tiba I. Lancu membentaknya ring, pedangnya mengayun cepat, ia ganti merangsek dengan kencang, tubuhnya dengan gesit berlompatan dan pedangnya mendesak terus tak pernah kendor. Tiong Bing terkejut sekali, tak pernah ia menyangka I. Lancu bisa maju begitu cepat. Ilmu pedangnya hatinya tergerak. Segera ia keluarkan seluruh intisari pelajaran tatmo yang dipahaminya semalam, ia tidak mengurutkan kera, tatmo kiam hoat yang ia mainkan tadi, tapi ia pisahkan sekehendak hatinya ditambah pula gerak serangan yang paling melihai dari gergo kim kiam hoat. Ia telah menciptakan satu cabang kiam hoat tersendiri yang tiada bandingannya, menyerang sambil bertahan, ia dapat membendung rangsekan I. Lancu yang bertubi-tubi. Karena itu, keadaan tetap setengah kasi delapan tel alias sama kuat. Satu pedang panjang dan yang lain pedang pendek, bagaikan dua naga yang beterbangan bertarung di udara dengan hebatnya. Han Cipang yang menyaksikan di samping hanya nampak beribu titik perak yang berhamburan dari kedua pedang yang menari-nari itu dan sama pula beribu daun bunga rontok menyebar dari udara menghambur ketubuhnya, tak bisa lagi ia membedakan siapa kuih Tiong Bing atau I. Lancu. Karena serunya pertempuran itu, timbunan salju di atas rumput saja tergetar hingga terbang bertebaran, hingga Han Cipang sendiri ternganga terpesona oleh pertarungan yang hebat itu. Saking kagumnya ia berteriak. Bagus tetapi sesaat kemudian segera terdengar suara terang, terang dua kali, tanda beradunya senjata dibarengi dengan letikan api, tiba-tiba dua sinar putih dengan cepat menyambar dari depannya, waktu Han Cipang mengkeretkan tubuh dan menegasi lagi, tapi keadaan sudah kembali sepi seperti bermula. Kuih Tiong Bing dan I. Lancu masing-masing dengan pedang masih terhunus sudah berdiri di depannya. Maafkan kami, saking asyiknya kami bergeberak, sampai mengejutkan Han Siok-Siok, kata kedua muda-mudi itu dengan tertawa. Kera bagaimanakah ilmu pedang I. Lancu bisa mendadak bertambah begitu hebat dan aneh? Hal ini memang bukan tiada sebabnya. Kiranya pada waktu Kuih Tiong Bing asyik mempelajari Tatmo Kiam Hoat, gadis itu pun sedang melatih dan mempelajari inti sari Tian San Kiam Hoat dengan giat. Pada waktu Leng Bwe Hang hendak berpisah dengannya tempoh hari, ia menyerahkan kitab pelajaran dari Hui Bing Siansu untuk disimpan baik-baik oleh I. Lancu. Karena merasa dirinya masih belum mencapai taraf masak betul, maka sebenarnya Lancu berpikir bila Leng Bwe Hang sudah kembali dan ada tempoh luang, ia akan minta pelajaran inti sari Tian San Kiam Hoat itu, tak terduga Leng Bwe Hang telah mengalami nasib malang tertawan musuh di tepi sungai S. Diam-diam ia Lancu berjanji pada diri sendiri akan menolong Leng Bwe Hang, maka dengan segala keuletan serta kecerdasannya, dengan susah payah ia meyakinkan ilmu pedangnya, dalam belasan hari paling belakang ini, Tio Hoa Chiau saja tidak ditetuinya. Dan karena kemauannya yang sungguh-sungguh itu, setelah lewat beberapa malam tanpa tidurnya, ternyata inti sari Tian San Kiam Hoat sudah dapat dipahaminya walaupun dengan merabah-rabah sendiri, nyata ia telah menjadi lebih pintar tanpa guru, ditambah pula Tian Hoat Tunggal Ajaran Pek Hoat Moli, ia kombinasikan menjadi satu, kemudian ia pun terang segalanya, semua persoalan sulit dari ilmu silat yang dulu tak dipahaminya, kini telah dapat dipecahkannya. Dalam kitab pelajaran ilmu pedang dan ilmu pukulan peninggalan Hwi Bing Siansu itu, Leng Bwe Hang telah menambahkan lagi sekumpulan buah pendapatnya yang khusus mempersoalkan Kero melayani Tatmo Kiam Hoat. Oleh karena itu, dalam pertandingan ia lancu dengan Pui Tiong Bing ini, bukan saja sedikitpun ia tidak merasa kewalahan malahan dalam soal Kiam Hoat ia berada di atas angin. Hanya kalau soal kekuatan, keuletan, lancu memang masih agak kalah setingkat daripada Tiong Bing. Oleh sebab itu, pertandingan tadi diakhiri dengan sama kuat dan setanding saja. Sehabis pertandingan itu, rasanya Pui Tiong Bing agak masgul, ia merasa dirinya yang susah payah mempelajari ilmu dan sudah dapat memahami seluruh Tatmo Kiam Hoat tak taunya masih tetap begini saja, tak sanggup melebih orang lain. Tak ia duga, habis itu ia lancu lantas memuji padanya. Katanya, kui to aku, kini kau sudah boleh menjadi bapak dari suatu cabang silat. Lancu, mengapa kau malah mengolok oloku, ujar Kui Tiong Bing dengan kecewa. Tidak, bukan maksudku mengolok olokmu, tapi aku bersungguh-sungguh, kata Lancu. Walaupun usiaku masih muda dan pengalamanku masih cetek, tetapi sejak kecil aku sudah mengikuti leng siok-siok, maka terhadap Kiam Hoat dari berbagai cabang aku cukup kenal. Kini tampaknya, yang bisa menandingi Tian San Kiam Hoat kelak hanya Kiam Hoat yang kau ciptakan tadi. Terus terang saja, dalam beberapa hari ini, terhadap lernu pedang cabang sendiri, aku juga telah mempelajarinya secara mendalam dan aku yakin diriku sendiri sudah jauh lebih maju, tak terduga begitu bertanding denganmu, tetap masih belum bisa memperoleh keunggulan. Setelah mendapat penjelasan itu, baru Kui Tiong Bing dari Mas Gul menjadi girang. Kalau Enci Wan Lian dapat menyaksikan pertandingan kita tadi, tentu ia akan senang sekali, katanya kelepasan mulut saking girangnya. Ya, tentu, kalau ia tahu kemajuan yang telah kau capai, tentu ia akan memujimu, segera Lancu menggoda dengan tertawa. Wajah Kui Tiong Bing menjadi merah kemalu-maluan. Sementara itu, dari jauh terdengar suara Tio Hoa Chiau sedang memanggil, Lancu, Lancu. Kini bolahlah aku menemuinya kata Lancu tersenyum. Dan kemudian ia membalik tubuh mendekati kekasihnya itu. Han Siok Siok, harap kau jangan menertawai aku, demikian kemudian dengan tertawa ketolol-tololan Tiong Bing. Berkata pada Han Cipang, aku senantiasa merasa tidak sembabat menimpali Enci Wan Lian, oleh karena itu dalam soal Tiam Hoa Ad aku selalu berlatih lebih giat. Mengetahui dua sejoli muda mudi itu begitu cinta mencintai, tak tertahan Cipang sendiri merasa getir. Han Cipang sudah belasan tahun mencintai Lao Yeo Hong, belakangan setelah mengetahui bahwa hati Lao Yeo Hong sudah terisi orang lain, kehancuran hatinya itu pelahan baru tenang dan sembuh kembali setelah lewat agak lama. Ia menjunjung dan menghormati Leng Bwe Hong, malahan diam-diam dalam hatinya ia berdoa bagi Leng Bwe Hong dan Lao Yeo Hong berdua. Ini bukan berarti ia tidak mencintai Lao Yeo Hong lagi, malahan rasa cintanya jauh lebih mendalam daripada dulu, hanya cintanya kini sudah bukan cinta yang bersifat monopoli, melainkan cinta yang mengharapkan kebahagiaan bagi orang yang dicintainya itu. Maka setelah ia meninggalkan Kui Tiong Bing, dengan perasaan seperti kehilangan ia pergi mengetuk pintu kamar Lao Yeo Hong. Bagaimana? Apakah sudah ada kabar Leng Bwe Hong? Tanya Yeo Hong dengan suara terputus-putus setelah membuka pintu. Dalam beberapa hari ini, Lao Yeo Hong memang mengurung diri dalam kamar, semua orang tahu betapa sedih penderitaan batinnya tapi tiada seorang pun yang dapat menghiburnya. Kini demi nampak wajannya yang putih-pucat itu dengan terharu tanpa berkata Hang Cipang mengulurkan tangannya. Kalau menghitung hari perjalanan Fo Jing Chu dan yang lain selekasnya sudah bisa kembali kata Yeo Hong pula dengan suara rendah. Lao Toa Chi, aku tidak pandai bicara, ujar Cipang. Tetapi begitu aku memperoleh kabar Leng Tai Hiap, aku bersumpah, pasti aku akan membawanya kembali ke sampingmu. Lao Yeo Hong mengulurkan tangannya dan membiarkan dipegang orang. Cipang, kau selamanya adalah sahabat dalam penderitaan, katanya kemudian. Dan pada saat yang sama itulah, Leng Bwe Hong juga sedang mengenang Lao Yeo Hong, ia dapat berkenalan juga dengan kawan-kawan bara dalam penderitaan. Waktu itu ia dikurung di dalam Istana Potala di Lhasa, ibu kota Tibet. Istana Potala sebenarnya adalah tempat kedudukan tertinggi Dalai Lama, tetapi kini sudah berubah menjadi markas besar tentara penjajahan Intai. Pangeran Intai menjalankan politik kelicin menurut perintah Hong Hai dengan baik, kecuali mengangkat Dalai yang baru, semua lama yang lain tetap tinggal di tempat semula. Tetapi dalam pada itu, jago-jago kerajaan Boan juga sudah penuh mengisi istana itu. Jalan-jalan dalam Istana Potala memang dibikin melingkar-lingkar dan ruwet. Setelah Intai datang, ia memerintahkan menambahi pula banyak pintu dan merubah di sana-sini hingga menambah keruatan keadaan dalam istana itu. Di antara pintu-pintu dan jalan keluar dalam istana semua terjaga oleh jago-jago terpilih dari pasukan Boan. Dan Leng Bwe Hang dikurung dalam sebuah kamar rahasia di tengah istana yang hebat itu. Disitulah Leng Bwe Hang mengalami pembahan jiwa yang hebat, sebuah kejadian aneh yang susah dipercaya orang telah terjadi. Walaupun jari jempolnya telah terkurung dan mukanya penuh codet bekas luka pula, tetapi justru manusia yang berwajah jelek demikian inilah, seluruh badannya penuh daya tarik. Pengawal yang menjaganya semua telah tertarik oleh daya penariknya yang aneh itu. Cerita kepahlawanan Leng Bwe Hang memang seperti dongeng, sudah lama telah berkesan dalam pikiran para jago pengawal itu. Kini Leng Bwe Hang ternyata tinggal bersama di antara mereka tiap hari, sudah tentu hal ini sangat menggemparkan mereka. Semula mereka mendekati Leng Bwe Hang dengan perasaan heran saja, tetapi lama-lama tanpa terasa mereka telah terpelit oleh jiwa kepahlawanan dan gerak-gerak kejantanannya. Lebih-lebih pengawal yang muda rasa hormat mereka pada Leng Bwe Hang sungguh timbul dari lubuk hati mereka yang murni. Di antara pengawal-pengawal muda itu, terdapat dua orang yang paling dekat dengan Leng Bwe Hang, seorang bernama Chiu Jing, dan yang lain bernama Bwe Hang. Chiu Jing adalah jago pengawal atau bayang kara keturunan. Kakeknya sudah mengabdi sebagai pengawal pada permulaan Kaisar Santi masuk pedalaman, yakni di bawah liap cingong atau mangku bumi torkun, belakangan atas perintah atasannya ini ia melakukan sebuah tugas rahasia dan sehabis tugas itu terlaksana liap cingong telah membunuhnya dengan racun untuk melenyapkan saksi. Sedang Bwe Hang adalah bangsa Hwe yang tadinya bergelandangan di Kangong, tiada tempat tinggal liang tetap, belakangan ia ditemukan oleh Sian Hun Ting, ketua gerombolan Tiat Sian Pang di daerah Shing Kiang, dan lalu dipindahkan ke bawahan Chow Chiaulam. Leng Bwe Hang telah berhasil memperoleh keterangan tentang kematian kakek Chiu Jing dari pengawal lainnya juga ia dapat menyelidiki asal usul Behong. Maka tak lama kemudian, ia sudah dapat bersahabat karib sekali dengan mereka. Pada suatu malam Chiu Jing dinas jaga, Leng Bwe Hang bercerita padanya kisah tentang tindak tanduk golongan Kangou Ho Han atau orang-orang gagah dari pengembaraan, Chiu Jing tertarik sekali oleh cerita yang masih sedar baginya itu. Seperti sengaja atau tidak sengaja kemudian Leng Bwe Hang telah menyinggung kakek Chiu Jing, tiba-tiba ia berkata, dalam dunia persilatan, yang diutamakan ialah kejujuran dan kesetiaan, berani berkorban untuk kawan tetapi pasti tidak saling bunuh di antara orang sendiri. Sebaliknya banting tulang untuk si tua bangka Hong Teh, kaisar, walaupun berpangkat besar dan hidup jaya tapi harus juga kebat-kebit tiap hari, sudah takut dianiaya Hong Teh, takut pula diselomoti kawan sendiri. Laki-laki yang berdarah jantan tentu takkan terus melakukannya. Seperti halnya Ngkongmu yang begitu gagah, akhirnya tidak terluput juga dari mati penasaran. Mengenai Ngkong atau kakeknya itu, samar-samar memang Chiu Jing juga sudah pernah mendengar, kini didengarnya pula langsung dari mulut Leng Bwe Hang, keruan ia berjingkrak. Dari mana kau tahu? Dapatkah ceritamu ini dipercaya tanyanya cepat? Lalu Leng Bwe Hang bercerita pula terus terang. Maka tak ragu-ragu lagi Chiu Jing. Ya, peristiwa mengenai Ngkongku ini aku pun pernah mendengar desas-desusnya, cuma sejak kecil aku sudah calon jago pengawal, selamanya setia kepada Hong Siang, adalah kewajiban yang sudah ditakdirkan bagi kaum hamba, tapi setelah kedatanganmu di sini, aku menjadi banyak bertambah pengalaman, ternyata di kalangan Kangkong terdapat hubungan antara manusia dan manusia secara begitu adil dan akrab, demikian kata Chiu Jing pula. Habis ini dengan semangat menyala-nyala segera ia hendak membantu Leng Bwe Hang melarikan diri. Tapi Bwe Hang bisa mencegahnya agar bersabar dahulu menantikan saat baik. Pada suatu malam pula, yang dinas jaga adalah Bwe Hang. Kepadanya Leng Bwe Hang bercerita tentang penderitaan bangsa Hwe atau Hwe Hwe, suku bangsa muslim di Tiongkok dan menceritakan juga kelakuan Sian Hunting dan Hek Hwi Hang yang tak bisa diampuni orang Kangkong. Karena itu wajah Bwe Hang menjadi merah, ia malu dirinya telah tersesat, cepat ia menjadi sadar dan sejak itu ia pun menjadi orang kepercayaan Leng Bwe Hang dalam tawanan. Sementara itu sesudah Chow Chiaw Lem mengurung Leng Bwe Hang di dalam kamar rahasia di dalam isana petala ini, seringkali ia datang memaksa Bwe Hang agar menyerahkan Kun Keng dan Kiam Hoat, rahasia ilmu pukulan dan ilmu pedang. Kemudian ketika diketahuinya benar-benar kitab yang dikehendakinya itu memang tiada pada Leng Bwe Hang, Chiaw Lem lantas main paksa agar Bwe Hang mengulangi menulis kitab itu. Akan tetapi lidah Bwe Hang terlalu liai, setiap kali Chow Chiaw Lem datang selalu didamperatnya habis-habisan. Pula Leng Bwe Hang tidak mendamperat secara ngaur, tapi ia mengupas kebusukan orang satu persatu, dari mulai Chiaw Lem mendurhakai perguruan dan mempedayai Suheng, diam-diam membunuh kawan sendiri dan lain-lain perbuatan kotor, semuanya dicuci bersih tanpa ketinggalan sedikitpun. Tentu saja kesemuanya itu membuat hati jago pengawal yang menjaga tergoncang. Tentu saja Chow Chiaw Lem luar biasa gusar dan dongkol pula, ia ingin memaksa orang menuliskan kitab pelajaran ilmu silat, tapi takut dicaci maki pula. Sampai akhirnya sudah terang sulit harapannya terkabul, pelahan timbul napsu membunuhnya. Syukur pada saat Chow Chiaw Lem timbul napsu membunuhnya itu, ada sepasukan kecil orang melintasi padang rumput dan masuk ke Tibet, dan bisa menyelundup ke dalam kota Lhasa untuk menantikan waktu yang baik buat menolong Leng Bwe Hong. Kiranya pada hari ke-7 sehabis Kwi Tiong Bin bertanding pedang melawan Ie Lam Chu, Boh Wan Lian dan Fo Jing Chu yang pergi mencari nilan yang yu itu telah kembali dengan membawa berita keadaan Leng Bwe Hong, tentu saja semua orang tergirang mendengar pendekar besar itu masih hidup baik-baik. Cuma bila mendengar Leng Bwe Hong dikurung di dalam istana Potala dan sekitarnya dijaga rapat oleh pasukan inti yang tak terhitung banyaknya, lalu semua orang pun berkhawatir. Pula, mereka khawatir akan lebih sulit daripada mengobrak-abrik penjara kerajaan dahulu itu. Tapi betapapun sulitnya, kita akan pergi menolongnya juga, kata Ie Lam Chu kemudian. Ya, sudah tentu, Sahut Fuat, kepala suku bangsa Kasak yang masih muda. Leng Tai Hiap adalah cuan penolong bangsaku, untuk dia, kelautan api ataupun masuk air mendidih tidak nanti kami menolak. Cuma sedikitnya harus kita perhitungkan juga suatu rencana yang rapi. Kalau hanya beberapa orang yang pergi mungkin tiada berguna bagi usaha kita. Jika begitu, baiklah minta Kasuka memilih 300 orang yang berani berjibaku tapi perkasa, biar ikut pergi bersama kami, kata Fo Jing Chu tiba-tiba sambil tertawa. Terlalu banyak orang lebih mudah diketahui musuh, care bagaimana kita bisa menerobos kepungan pasukan boan yang berada di perbatasan Tibet itu ujar Lao Yeu Hong. Jika dalam 10 hari kita bisa sampai di perbatasan Tibet, mungkin masih ada jalan buat lewat, kata Jing Chu. Tapi kalau telat aku pun tak berani tanggung. Tentu saja semua orang heran, segera mereka bertanya apa sebabnya. Sebab aku sudah menduga bakal terjadi sesuatu, maka aku sudah mengerjakan sesuatu lebih dulu, Sahut Jing Chu tertawa. Kiranya tempoh hari waktu Fo Jing Chu berada dalam pasukan boan dan disuruh Hong Hai pergi mengobati sakit Bisul Beku seorang pangeran, dan penderita sakit itu ternyata segera pun sembuh. Keruan Hong Hai sangat senang, ia minta Jing Chu memberi resep. Permintaan itu telah dipenuhi Fo Jing Chu dengan baik, bahkan ia mengumpulkan pula banyak rumput obat dan diracik menjadi beberapa ratus bungkus obat bubuk untuk persediaan prajurit yang sakitnya serupa. Resep pengobatan sakit Bisul Beku yang diberi Jing Chu itu memang tulen, cuma dalam meracikan obat bubuk itu telah ditambahi olehnya semacam rumput obat lain yang sangat liai, bila obat bubuk itu dipoleskan di tempat luka tidak ada sesuatu tanda mencurigakan, malahan mula-mula akan terasa nyaman sekali, tapi beberapa hari kemudian sakit Bisul Beku itu akan kumat lagi, kalikan lebih, hebat daripada tadinya. Maka Fo Jing Chu sudah memperhitungkan baik-baik, ia menaksir dalam 10 hari harus sudah sampai di perbatasan Tibet, dan pada saat itulah sakit Bisul Beku para prajurit yang memakai obatnya itu akan kumat sehebat-hebatnya. Kembali tentang nilan Yang Yeo, sehabis Wan Lian pergi, ia termangu-mangu pula seorang diri mengenang si gadis itu. Suatu hari, tiba-tiba didengarnya di luar perkemahan di kejauhan terdengar suara genderang perang yang riuh. Tak lama kemudian kelihatan Kaisar Hong Hai masuk ke kemahnya dengan wajah marah. Yang Yeo, kedua orang ayah dan anak yang datang tempoh hari adalah metu-meti musuh, demikian Hong Hai segera menegur. Yang Yeo pura-pura meloncat kaget. Dari mana kau tahu tanyanya cepat. Barusan komandan perintis jalan melaporkan padaku bahwa ada sepasukan begal kuda hendak menerobos garis kepungan melintasi padang rumput, kata Hong Hai. Segera beberapa ribu prajurit telah dikerahkan untuk menangkapnya, tak terduga 9 dari 10 prajurit telah sakit Bisul Beku semua, bahkan hebat sekali komatnya meski jumlah ribuan prajurit, tapi setelah bertempur sengit ternyata tak mampu menahan lawan yang berjumlah sedikit hingga perlu minta bala bantuan. Ai, teriak Yang Yeo pura-pura khawatir, Bila begitu, nyata hamba yang berdosa hingga kena dikelbuah bebi mati musuh, maka mohon Sri Baginda memberi hukuman. Yang tidak tahu tidak berdosa aku pun tidak menyalahkanmu, kata Hong Hai. Cuma setelah pengalaman ini, hendaklah selanjurnya jangan suka bergaul dengan orang yang tak terang asal usulnya. Yang Yeo mengiakan berulang-ulang. Tapi baiknya perawatan batalion gerak cepat ku jaga baik-baik, hakikatnya tidak menggunakan obat bubuk pemberian orang tua itu, maka kini sudah dapat dikirim ke sana, tiba-tiba Hong Hai berkata pula senang. Agaknya gerombolan bebegal kuda itu tidak nanti bisa lolos dari tangan batalion gerak cepat yang sudah kulatih itu. Dan aku justru ingin melihat, apakah gerombolan bebegal kuda ini mempunyai hati harimau dan yalimacan tutul, masakah begini berani menerjang pasukan kita ini? Mendengar cerita itu, dalam hati Yong Hai sangat terkejut, ia kenal batalion gerak cepat yang disebut itu adalah pasukan terlatih paling bagus di antara pasukan komando kota raja dan langsung di bawah pimpinan kaisar, memang tak bisa dipandang enteng. Karena itu, setelah berpikir, segera Yang Yo mendapatkan akal, lantas katanya, sampai batalion gerak cepat dikerahkan, tentu saja tidak susah menawan semua musuh itu, dan bila Hong Siang ada hasrat hendak pergi melihat, marilah hamba mengiringi pergi menonton pertempuran itu. Dan karena tertarik juga segera Hong Hai menyatakan baik, mereka memilih dua kuda bagus dan di bawah iringan sepasukan pengawal, segera mereka menuju ke perbatasan. Batalion gerak cepat itu memang benar-benar cepat, dari markas besar mereka menuju ke garis depan, dalam jarak belasan Li itu ditempuhnya hanya dalam waktu kurang setengah jam. Tatkala itu Fo Jing Chu dan kawan-kawan sedang menerjang mati-matian buat membobol kepungan musuh, tapi ketika batalion gerak cepat itu membanjir tiba dan menyebar luas hingga seakan-akan di padang rumput itu sudah terpasang sebuah jaring dan pelahan mengkeretkan jarak kepungan itu ke tengah hingga Fo Jing Chu dan kawan-kawan bersama 300 prajuritnya terkepung rapat. Waktu Hong Hai dan Nilan Yong Yo tiba sampai di tempat itu, mereka mendengar suara pertempuran itu gegap gempita dan sinar senjata berkilauan, nyata pertempuran itu semeluar biasa. Sambil berdiri di atas suatu tempat tinggi, Hong Hai menunjuk ke sini ke sana menyaksikan pertarungan itu bersama Nilan Yong Yo. Tapi sejenak kemudian tiba-tiba wajahnya berbah. Hi, ini bukan begal kuda sembarangan katanya cepat. Tatkala itu 3.000 prajurit batalion gerak cepat di bawah pimpinan beberapa perwira yang tinggi ilmu silatnya meski bisa mengepung rapat musuh di tengah, tapi gerombolan begal kuda itu kemana menerjang, di situ segera seperti arus air yang bersimpang jalan terpecah belah. Hanya sekejap saja Hong Hai sudah menyaksikan beberapa perwiranya tewas di bawah senjata musuh. Tak lama kemudian, kembali Hong Hai bersuara heran, sambil menuding ia berkata pada Nilan Yong Yo, lihatlah orang tua itu. Ketika Yong Yo memandang menurut arah yang ditunjuk, maka dilihatnya Fo Jing Chu dengan kudanya di garis paling depan, pedangnya diputar kencang, hanya sekejap saja beberapa musuhnya sudah digulingkan. Bukankah orang tua ini adalah si tabib tempo hari itu kata Hong Hai pula? Waktu Yong Yo menegasi lagi, dilihatnya Boh Wan Lian juga berada dalam pertempuran itu. Tiba-tiba ia mengkerut kening dan berkata pada Hong Hai, eh, kiranya gadis itu pun begal kuda juga. Dalam pada itu Hong Hai sudah dapat melihat Boh Wan Lian juga. Dan ketika ia hendak menyahut, mendadak dilihatnya Nilan Yong Yo mengeperak kuda membedal ke depan sambil berteriak, kurang ajar. Kalau aku tidak menangkap begal ini hidup-hidup, aku bersumpah takkan jadi manusia. Eh, eh, jangan, jangan, lekas kembali teriak Hong Hai cepat dan khawatir. Akan tetapi dengan cepat kuda Nilan Yang Yo sudah berlari jauh dan menerjang masuk ke medan pertempuran sengit itu. Ketika para perwira dan prajurit batalion gerak cepat itu melihat Nilan Kong Chu menerjang datang, mereka menjadi bingung dan heran. Tatkala itu Tio Hoa Chiao berdampingan dengan Ia Lan Chu lagi melabrak musuh hingga pikirannya butek, maka waktu mendadak Nilan Yong Yo menerjang datang, tanpa berkata lagi Hoa Chiao membacok orang. Sekuat tenaga Yong Yo menangkis, tapi hampir saja ia terjatuh dari kudanya. Lekas lancu menyikut Hoa Chiao hingga pemuda ini tergontok ke samping, dan kemudian barulah Hoa Chiao melihat jelas siapa adanya Nilan Yong Yo, keruan ia beseru terkejut. Di lain pihak cepat bahwa Nilan mengeperak kuda mendatangi juga, segera Yong Yo menyambut orang dengan sekali bacokan, ketika si gadis berkelit enteng, dengan suara rendah segera Yong Yo membesikinya, Lekas tangkap aku. Berbareng itu goloknya terus membabat lagi. Tentu saja Tiong Bing tidak tinggal diam, dengan menggeram segera ia memburu datang. Sementara itu Wan Lian sudah mengulur tangan, memegang pergelangan tangan Nilan Yong Yo terus diseret ke bawah dan dikempit. Tolol, Lekas mundur kata Wan Lian sambil melotot pada Tiong Bing ketika dilihatnya pemuda ini memburu datang secara gegabah. Waktu itu Tiong Bing sudah dapat mengenali Nilan Yong Yo, maka segera ia mendamprat, Ha, tadinya kami sangka kau orang baik-baik, tak taunya kau juga suka berkorban jiwa untuk tua bangka kaisarmu itu. Mendengkol bercampur geli juga bahwa Wan Lian oleh pikiran Tiong Bing yang ketololan itu, Lekas ia membentak dengan suara tertahan, Lekas kau pergi memanggil Fopepek ke sini. Sementara itu para prajurit musuh di menampak Nilan Kong Chu hanya sekali gebrak saja sudah tertawan, keruan saja luar biasa terkejut mereka, beramai-ramai segera mereka. Membanjir maju hendak menolong, namun pedang ia lancu sudah diputar kencang dan beberapa orang segera terguling. Waktu Fo Jing Chu kemudian memburu datang, dari tangan Boh Wan Lian segera ia mengambil alih Nilan Yong Yo yang sengaja ditawan itu, dengan pedang melintang di leher orang sambil mengancam dengan suara bengis terhadap para prajurit Bohan itu, Lekas berhenti, Bila tidak, segera orang ini aku binasakan dulu. Para prajurit itu cukup tahu bahwa Nilan Kong Chu adalah orang kesayangan atau anak emas Kaisar Hong Hai, sudah tentu mereka tak berani sembarangan bergerak lagi. Ada apa-apa katakanlah, jangan turun tangan dulu teriak komandan batalion gerak cepat ini yang ternyata Tio Sing Pin adanya, itu wakil komandan pasukan pengawal dengan jabatan rangkap. Habah, kiranya Tio Tong Ling adanya, baik-baikah selarna ini Jing Chu menyapa dengan tertawa. Trio Sing Pin tercengang mendengar orang menyapa, padahal tak dikenalnya siapa orang tua ini. Apakah peristiwa bukeh Cheng di kaki gunung Ngo Taisan sudah dilupakan Tio Tong Ling? Segera Jing Chu mengingatkan orang. Dan aku adalah Kang Lam Fo Jing Chu. Semula Sing Pin rada ragu melihat wajah Fo Jing Chu yang sudah jauh berlainan, tapi demi mengingat orang pandai ilmu tabib, segera ia pun mau percaya. Dan kini adakah sesuatu petunjuk follow Sian Sing sahutnya segera sambil menjura. Dahulu Tio Sing Pin juga orang yang berkecimpung di kalangan Kang Ngong, tindak tanduknya cukup tenang dan bisa berpikir daripada Chow Chow Lam. Maka dulu waktu dibuka Cheng, ia masih menemui Bu Go An Ing secara peraturan. Kini melihat Nilan Yong Lo sudah ditawan orang, ia pikir pasti musuh ada sesuatu yang hendak dipaksakan, maka tanpa panjang lebar segera ia bertanya dan menunggu pihak lawan membuka kartu. Tentu saja Fo Jing Chu mengerti akan maksud orang, segera ia mengunjuk jempolnya memuji, Tio Tai Jin sungguh. Jagoan Kang Ngong, maka kami pun tidak banyak permintaan, hanya ingin Nilan Kong Chu mengantar kami sepanjang 300 li saja. Hal ini aku tak bisa memutusnya, sahut Sing Pin. Maka kalian sukalah menunggu sejenak, biar kulaporkan saja kepada Hong Siang. Habis itu ia pun meninggalkan medan peperangan itu dan melaporkan pada Hong Hai tentang syarat Fo Jing Chu itu. Hong Hai mengerut kening mendengar laporan itu. Suruh dia melepaskan Yang Yo dan kita biarkan mereka lewat, demikian katanya kemudian. Dengan cepat segera Tio Sing Pin meneruskan jawaban itu kepada Fo Jing Chu. Tapi Jing Chu ternyata tidak gampang diselomoti. Hektometer, jika Tio Tai Jin sendiri bisa memutuskan persoalannya, tentu tanpa ragu akan kami serahkan orangnya dan lewat begitu saja Satori Jing Chu menjenek. Tapi sekali ini adalah Hong Siang yang memutuskan. Terus terang saja kami tidak dapat mempercayai Hong Siang. Coba jawab, jika sekarang Nilan Kong Chu kami bebaskan, tapi nanti Hong Siang menitahkan kau memimpin pasukan mengejar kami, lalu kau akan turut perintah itu atau berani membangkang perintahnya? Karena itu Tio Sing Pin tak berani menjawab, segera ia menyampaikan lagi kepada Hong Hai. Sungguh tidak kepalang mendongkolnya Hong Hai, tapi apa daya, Nilan Yang Yo sudah berada di bawah cengkeraman orang. Terpaksa ia berkata pula, baiklah, bila tiada apa-apa atas diri Yang Yo, hitung-hitung mereka yang untung. Tapi kalau Yang Yo sudah dibawa pergi dan akhirnya tak dilepaskan kembali, lalu bagaimana? Lekas Tio Sing Pin menjura dan melapor, orang tua itu bernama Fo Jing Chu. Oh, Fo Jing Chu selah Hong Hai tiba-tiba. Ya, kenal aku akan nama itu. Tapi wajahnya tidak mirip. Ia pandai menyamar dan berganti rupa, sahut Sing Pin, lalu ia merandek. Apa yang hendak kau katakan, kenapa pakai sembunyi-sembunyi segala damperat Hong Hai kurang senang? Orang ini rada tersohor di kalangan Kang Ou, kata Sing Pin kemudian. Bila ia bilang satu pasti tidak dua, tidak nanti ia memengkiri janji. Seketika wajah Hong Hai berubah oleh penuturan itu, ia menjengek sekali dan berpikir, Hektometer, mereka tidak bisa percaya padaku, sebaliknya kau malah mau percaya pada mereka. Waktu itu Tio Sing Pin masih menjura di atas tanah, maka wajah Hong Hai tak dilihatnya, kembali ia melapor lagi, bila perlu biar hamba ikut pergi bersama Kong Chu untuk kemudian mengawalnya kembali. Karena tiada jalan lain, terpaksa Hong Hai menerima syarat itu, cuma di samping itu ia menambahi pula empat jago bayang kara lain ikut pergi bersama Tio Sing Pin, dan hal mana dapat diterima juga oleh Fo Jing Chu. Dan setelah kejadian ini, Hong Hai menjadi kurang senang pada Tio Sing Pin, maka di kemudian hari setelah kembali ke ibu kota dengan alasan yang dicari-cari Tio Sing Pin dibunuhnya. Begitulah, maka semua prajurit batalion gerak cepat yang mengepung itu lantas ditarik kembali, Tio Sing Pin bersama empat jago pengawal ikut pergi dengan Nilan Yong Lo sebagai jaminan. Cuma mereka mengintil jauh di belakang, sebaliknya Nilan Yong Lo telah berganti kuda dan menunggang sendiri jalan berendeng bersama Fo Jing Chu dan kawan-kawan. Habah, dulu kami pernah menjadi tukang kebumu, tapi kini kau menjadi tawanan kami, haha, sama-sama, seri kata Tiong Bing tiba-tiba dengan tertawa ketelolan. Tapi cepat Fo Jing Chu menarik pemuda itu dan membisikinya, apakah kau kira Nilan Kong Chu benar-benar dapat kita kawan? Tadi ia sengaja ikut dengan kita karena ingin menolong kita, tahu. Dalam pada itu bahwa Wan Lian juga telah mengetok jidat pemuda ini sambil mengomel, kau ini, bilakah baru kau akan pintar? Sesaat Tiong Bing masih bingung, tapi kemudian ia pun mengertilah, segera tangan Nilan Yong Lo dipegangnya kencang. Ya, ya, kau benar-benar seorang baik katanya tertawa. Melihat watak orang yang polos dan kekanakan, diam-diam Nilan Yong Lo ikut bergirang untuk Wan Lian. Setelah berjalan dua hari, tiga ratus li yang dijanjikan itu sudah cukup ditempuh, dengan perasaan berat lantas Nilan Yang Lo berkata, jauh-jauh mengantar Tuan, akhirnya harus berpisah juga. Harap saja persahabatan kita selalu terkenang di dalam hati, dan hendaklah jaga diri baik-baik. Segera Fo Jing Chu menyuruh semua orang turun dari kuda dan duduk di atas tanah, arak dikeluarkan dengan dendeng sebagai lauk untuk perpisahan dengan Nilan Yong Yong. Pada saat itu tiba-tiba timbul keinginan Kui Tiong Bing hendak memamerkan ilmu pedangnya yang baru dipahaminya itu dihadapan Seng Kekasih, karena sejak kembali, Boh Wan Lian masih belum ada kesempatan melihatnya, maka pedang pusaka Tengkau Pokiam segera ia lolos, dengan tertawa ia berkata pada Nilan Yang Yo, biarlah aku memainkan sejurus ilmu pedang untuk menghibur Kong Chu minum arak. Habis itu, pedangnya diputar sekali lingkaran sebagai pembukaan, lalu ia pun memainkan Tatmokiam Hoat yang sudah lama menghilang di dunia persilatan itu. Di antara rombongan mereka, kecuali Hon Cipang dan Lelancu, belum ada yang melihat ilmu pedang yang hebat ini, maka mereka menjadi amat kagum. Sedang asyik ilmu pedang itu dimainkan, tiba-tiba dari depan sana ada tiga orang penunggang kuda secepat kilat telah mendatangi. Setelah dekat, mendadak mereka menahan kuda menyaksikan ilmu pedang yang dimainkan Kui Tiong Bing itu. Jing Chura daheran melihat sikap ketiga orang itu. Ketiga orang ini yang seorang adalah wanita cantik setengah umur, sedang kedua orang lainnya adalah laki-laki, seorang berusia lebih setengah abad dengan jenggot pendek kaku, sedang yang lain adalah seorang tosu atau imam tua berjenggot putih melambai. Dari wajah ketiga orang yang aneh dan sinarmati mereka yang berkilat, Fo Jing Chura menduga pasti orang memiliki ilmu silat yang tinggi. Dan selagi hendak menyapa mereka, setelah melihat sejenak, tiba-tiba ketiga orang itu saling memberi tanda, imam tua itu bersama laki-laki yang lain terus menerjangkui Tiong Bing berbareng, sebaliknya wanita setengah umur itu gerak tubuhnya lebih gesit pula, mendadak sekali lompat, tau-tau pedangnya terus menikam ke arah nilan Yong Yo. Karena tak menyangka, tanpa pikir lagi Fo Jing Chura mengayun lengan bajunya terus melibat pergelangan tangan orang dengan ilmu kepandainya yang tunggal liu in hoi siu atau awan meluncur lengan baju beterbangan, berbareng telapak tangan kanan terus menghantam pula dari bawah lengan baju itu. Namun wanita cantik setengah umur itu tiba-tiba berjumpalitan di udara terus membalik turun ke belakang Fo Jing Chura dan menyusul pedangnya menusuk pula tanpa berhenti. Dalam pada itu pedang Fo Jing Chura sudah dilolos juga, ketika tangannya membalik ke belakang, segera senjata musuh kena ditempelnya terus ditarik ke samping. Namun sekalian wanita itu menyurung pergi gaya menempel itu, lalu pedangnya mengarah ke bawah sekalian buat membabat. Diam-diam Fo Jing Chura heran luar biasa, tapi ia tidak lantas bertanya, melainkan mengangkat pedang menempur orang lagi. Setelah sejurus lagi, tiba-tiba wanita cantik itu bersuara heran dan berkata, Ha, kau adalah jago bukekpei, kenapa terima menjadi orang rendah? Berulang-ulang Jing Chura mematahkan tiga kali serangan orang, lalu sambil tersenyum ia menjawab, dan kau adalah jago bu Tongpei, kenapa berbicara secara begini kasar? Wanita itu menjadi gusar. Kau memakai sandang bangsa Han, tapi melindungi musuh malah, sungguh tak kenal malu demikian damperatnya dan secepat kilat beberapa tusukan dilontarkannya lagi. Di sebelah sana pertarungan seru antara Kui Tiong Bing dan kedua orang tadi pun sudah terjadi. Imam tua itu ternyata ulet luar biasa, di mana ujung pedang Tiong Bing sampai, di situ segera terasa suatu kekuatan maha besar menghantam balik ke arahnya. Sedang ilmu pedang. Laki-laki berwok itu pun hebat dan bagus sekali. Baiknya Tiong Bing sudah melatih tatmokiam hoat yang aneh dan lihai itu, ditambah pedangnya adalah pedang wasiat, maka masih dapat ia melawan keroyokan kedua orang dan sama kuatnya. Kedudukan kedua orang itu sangat tinggi, tapi kini menempur seorang pemuda hanya sama kuatnya saja, mereka menjadi terkejut dan mendongkol. Tiba-tiba kedua pedang mereka merangsak dari kanan-kiri dan mendesak makin kencang. Akhirnya karena dikerubut dua orang, Tiong Bing merasa keuletan mereka agaknya tidak di bawah Cechin Kun, maka setelah bertahan sejurus lagi, jidatnya mulai tampak berkeringat. Melihat setiap musuh berilmu silat sangat tinggi, dengan satu lawan satu fojing cu bisa lebih unggul, tapi kuih Tiong Bing satu harus lawan dua, tampak sekali sudah bakal kalah, maka tanpa pikir lagi lancu melolos pedangnya terus menubruk maju dan menikam ke arah imam tua itu. Ketika imam itu mengangkat pedangnya menangkis, namun luput, lancu sudah menarik kembali senjatanya dan menyusul serangannya dilontarkan pula bagai ombak yang gulung-gemulung tak berhenti. Maka sekejap saja beberapa puluh juru sudah berlangsung hingga imam tua itu terdesak mundur terus. Dan selagi lancu hendak merangsak lebih kencang, mendadak imam itu menangkis sekuatnya dan menggunakan tenaga dalamnya membuat ia lancu tergoncang mundur, lalu dengan suara kerasia berteriak, Hi, kau anak darah ini pernah apanya pekkoat moli? Karena itu, sekali lengan bajunya menyebet, segera fojing cu mendesak wanita cantik itu meloncat mundur juga habis itu baru ia menyambung pertanyaan imam tadi, kalian bertiga jagoan dari Butong Pei ini pernah ada hubungan apa dengan Toh Tai Hiap? Melihat ketangkasan fojing cu, imam berjenggot putih itu tak berani ayal, segera ia memberi hormat dengan merangkap kedua tangan dan menjawab, Toh Tai Hiap adalah suheng kami, mohon tanya siapakah nama tuang yang terhormat? Terima kasih telah menonton!